Tapak-tapak jejak gajah mada jilip 4. Bagian 1. Matahari sudah semakin bergeser turun di kaki cakrawala langit ketika rombongan Kisandikala terlihat telah keluar dari hutan Ranur Gola. Di balik bukit cemara itu ada sebuah kademangan yang cukup ramai, mungkin kita akan bermalam di sana sekalian mencari kuda tunggangan yang baik, berkata Kisandikala dengan wajah ceria menunjuk sebuah bukit kecil yang penuh dipenuhi pohon cemara. Magu Chin dan Yong Ki tidak menunggangi kudanya, mereka berjalan beriring sambil menuntun kudanya. Sungguh helok pemandangan di atas bukit cemara manakala matahari telah berada di ujung senja. Hamparan bumi begitu bening dan terduh memayungi setiap hati yang memandangnya. Sejauh mata memandang seperti menatap lukisan alam yang indah mendamaikan setiap jiwa. Langit senja mengalungi hutan maja yang masih dipenuhi banyak orang yang sepertinya tidak pernah lelah mengukir setiap jengkal tanah hutan itu menjadi sebuah karya kehidupan yang nyata. Tidak Jemumetra dan Wijaya menatap petak-petak sawah dan ladang yang sudah mulai terbentuk lengkap dengan aliran sungai-sungai kecil yang sengaja dibagi rata guna dapat mengakhiri sawah sepanjang musim. Adipati Aryawira Raja ternyata memang telah memenuhi janjinya, mengirim orang-orang terbaiknya yang bukan hanya para petarung yang hebat di medan pertempuran, namun mereka juga sebagai para pekerja yang gigih membuka lahan pertanian. Orang-orang daripada pokan teratai putih ternyata bukan hanya pandai memainkan senjata cakranya, tangan-tangan mereka juga sangat mahir mengukir batuan menjadi arca yang sangat halus, berkata Gajah Pagon kepada Raden Wijaya yang mengantarnya berjalan menyusuri jalan-jalan antar padukuhan. Seperti yang dikatakan oleh Gajah Pagon, para pengikut. Kisandikala memang para pematung yang hebat. Mereka telah membuat dinding batu penuh dengan lukisan yang terpahat halus mengelilingi pasang gerahan utama, mereka juga telah membuat delapan gapura yang indah yang menjadi penghubung antara pasang gerahan utama menuju delapan pasang gerahan yang kelak akan dihuni para bebahu dan penguasa tanah perdikan baru di hutan maja itu. Kisandikala memang seorang perancang yang hebat, semula aku mengira di tanah ini akan berdiri sebuah tanah perdikan sebagaimana yang biasa kita lihat di beberapa tempat. Tapi ternyata yang berdiri di hutan ini mirip sebuah kota raja baru yang tumbuh berkembang penuh keasrian. Sebuah kota raja yang terduh dipenuhi pohon kayu yang rindang tumbuh di sepanjang jalan, berkata Kisukasrana yang juga ikut menemani Raden Wijaya. Tanah perdikan ini akan menjadi sebuah daerah pertahanan yang kuat, berkata Raden Wijaya sambil memandang sebuah lukisan batu dinding yang indah. Musuh dari manapun akan mudah terlihat, dan kita hanya menempatkan para pemanah hulung di setiap tempat, berkata Gajah Pagon sambil menyapu pandangannya ke arah sekitarnya. Mari kita kembali ke benteng prajurit, berkata Raden Wijaya ketika suasana sudah menjadi mulai gelap karena seng malam memang telah mulai datang mewarnai langit. Namun, di tengah perjalanan menuju tanah hujung galu mereka menemui seorang prajurit yang datang sengaja mencari Raden Wijaya. Prajurit itu memberi kabar bahwa telah datang. Rombongan dari Bali Dwi Pa. Mahesa Amping dan rombongannya telah datang, berkata Raden Wijaya kepada Gajah Pagon dan Kisukasrana dengan wajah penuh ceria mendengar kedatangan sahabat setianya Mahesa Amping. Berapa orang yang datang dari Bali Dwi Pa, bertanya Raden Wijaya kepada prajurit yang datang membawa kabar itu. Ada sekitar seratus orang, berkata prajurit itu. Mahesa Amping pasti bersama orang-orang daripada pokan Pamecutan, berkata Gajah Pagon. Raden Wijaya, Kisukasrana dan Gajah Pagon terlihat tengah menyeberangi sungai Kalimas. Nampaknya mereka tidak sabar menemui sahabat mereka Mahesa Amping. Seratus orang yang baru datang dari Bali Dwi Pa mungkin untuk sementara dapat beristirahat di benteng prajurit, berkata Kisukasrana kepada Raden Wijaya ketika mereka tengah berjalan di padukuhan ujung galuh tengah menuju benteng prajurit. Selamat datang wahai sahabatku, berkata Raden Wijaya ketika mereka telah tiba di benteng prajurit melihat Mahesa Amping tengah berbincang-bincang ditemani oleh Ranggalawe. Tadinya aku mengira terdampar di pulau lain, karena ketika aku berangkat benteng besar ini belum berdiri, berkata Mahesa Amping sambil memandang dan mengagumi pendapat utama yang memang cukup besar. Setelah menyampaikan keselamatan masing-masing, Raden Wijaya bercerita tentang pembangunan tanah hunian baru di Hutan Maja. Bukan main gembiranya hati Mahesa Amping mendengar bahwa pembangunan tanah hunian baru di Hutan Maja dalam pekan ini akan dapat terselesaikan. Orang-orang dari Madura dan para pengikut setiaki Sandikala memang para pekerja yang penuh semangat, berkata Gajah Pagon memuji hasil kerja para pendatang baru dari Madura dan para pengikut setiaki Sandikala. Semoga tidak ada banyak masalah yang timbul dari perbedaan asal dan usul mereka yang datang dari tempat yang berbeda, berkata Mahesa Amping yang punya banyak pengalaman bahwa kadang ada terjadi benturan akibat perbedaan budaya yang berbeda. Kadang kebersamaan akan tumbuh ketika dua orang yang berbeda menemui kegetiran yang sama, berkata Kisukasrana berbagi pengalaman. Saatnya kita melupakan dari mana asal dan usul mereka dengan memperlakukan mereka dengan cara yang sama tanpa sedikitpun perbedaan dan kecemburuhan. Saatnya juga kita mempersatukan semua dengan cara pandang yang sama, berjuang untuk kebersamaan berbagi masa depan bersama, berkata Mahesa Amping. Yang paling utama adalah tetap menyembunyikan kekuatan kita sampai waktunya tiba, kita harus menyembunyikan keadaan yang sebenarnya bahwa para penguasa kediri hanya melihat bahwa kita tengah membangun sebuah tanah perdikan baru, dan bukan kekuatan dan tandingan baru, berkata Raden Wijaya. Maksud dari perkataan Tuan Senapati kita adalah bahwa silahkan yang belum punya keluarga untuk mencari gadis-gadis desa terdekat sebagai calon istrinya, berkata Ranggalawe yang ditanggapi senyum dan tawa dari semua yang ada di atas pendapat utama itu. Aku akan menunggu siapa yang paling berani datang melamar anak gadis Ki Bekel ujung galuh, berkata Ki Sukastrana menambah suasana menjadi lebih ramai lagi di mana selama ini memang anak gadis Ki Bekel selalu menjadi bahan pembicaraan yang sangat mengasyikan di antara para prajurit muda. Oh! Kisan dikala dan rombongannya sudah berada di bawah lereng bukit cemara, di hadapan mereka sudah terlihat hamparan sawah membentang hijau di payungi lengkung langit yang sebentar lagi akan menjadi gelap, sebentar lagi hari memang akan menjelang malam. Mereka telah melewati regol muka pintu gerbang kademangan Pulungdowo. Namun ketika mereka tengah menyusuri jalan kademangan yang telah sepi itu, mereka melihat begitu banyak orang bergerumbul di muka sebuah rumah. Rasa penasaran membuat mereka mendekati rumah itu yang telah dipenuhi banyak orang. Ketika Kisan dikala dan rombongannya memasuki halaman rumah itu, terdengar dari dalam tangisan seorang wanita yang terdengar meraung-raung sesekali menyebut sebuah nama. Apa yang terjadi dengan wanita di dalam rumah itu, bertanya Kisan dikala kepada seorang lelaki yang ada di halaman rumah itu. Lelaki yang ditanya oleh Kisan dikala terlihat mengamati diri Kisan dikala, merasa belum pernah mengenalnya. Kisanak pasti bukan warga kademangan ini, berkata lelaki itu masih memperhatikan Kisan dikala. Kami hanya pengembara yang kebetulan lewat kademangan ini, berkata Kisan dikala. Apa yang terjadi dengan wanita di dalam itu, bertanya kembali Kisan dikala mengulang pertanyaannya. Anak gadisnya telah diculik oleh para prajurit yang lewat di kademangan ini tadi siang, berkata lelaki itu menjelaskan apa yang telah terjadi. Orang-orang di kademangan ini tidak ada yang mencegahnya, bertanya Kisan dikala. Tidak ada seorang pun lelaki di kademangan ini yang berani menghadapi sekelompok prajurit itu, berkata lelaki itu seperti menyesali bahwa dirinya juga termasuk orang-orang yang tidak berani mencegah perbuatan sekelompok prajurit yang tadi siang telah melewati kademangan mereka dan membawa pergi anak gadis dari keluarga ini. Apakah yang kamu maksudkan sekelompok prajurit ke diri? bertanya Kisan dikala mencoba memastikan dugaannya. Benar, mereka adalah para prajurit ke diri, berkata lelaki itu menjawab pertanyaan Kisan dikala. Kisan dikala menjadi yakin dengan dugaannya, adalah pikirannya telah terbayang sekelompok prajurit ke diri yang dipimpin oleh pamannya sendiri, Kina Rada. Hati dan pikiran Paman Rada sudah jauh dari tuntunan, berkata Kisan dikala dalam hati. Kepada keluarga dan dua orang asing, Kisan dikala menjelaskan apa yang telah terjadi pada keluarga itu di mana ibu dari anak gadis itu masih bersedih dan berduka sangat berat sekali sehingga tangisannya masih seperti meraung-raung. Kita harus membantunya ayah, berkata menak koncar yang ikut merasa berduka atas kemalangan dan musibah yang menimpa keluarga itu. Kisan dikala menatap wajah menak koncar, juga memandang berturut-turut kepada menak jinggo dan endang trinil. Kisan dikala melihat dan membaca wajah dua anak dan keponakannya itu sebagai wajah penuh harapan agar dirinya dapat membantu keluarga yang kemalangan itu. Terlihat Kisan dikala menarik nafas panjang sambil tersenyum memandang dua anak dan gadis keponakannya itu. Ada rasa kebanggaan dalam dirinya bahwa tuntunan yang diberikan kepada kedua putera dan keponakannya itu tentang rasa saling menolong sesama manusia telah tertanam di hati mereka. Maka Kisan dikala sepertinya tidak ingin mengecewakan harapan mereka. Aku akan berbicara kepada orang-orang di kademangan ini, berkata Kisan dikala sambil melangkah mendekati seorang lelaki yang tadi pertama ditanya itu. Kami ingin membantu keluarga ini mengejar para prajurit ke diri untuk merebut kembali anak gadis yang diculik itu, berkata Kisan dikala kepada lelaki itu. Namun kami malam ini juga perlu lima ekor kuda, apakah ada di antara kalian yang dapat membantu kami, berkata Kisan dikala kembali kepada lelaki itu. Semula lelaki itu agak ragu mendengar bahwa Kisan dikala dan kawan-kawannya akan membantu, namun keadaan dan suasana saat itu telah membuat lelaki itu tidak banyak berpikir lain, dianggapnya siapa tahu orang-orang yang baru datang itu memang utusan dan kiriman dewata untuk menolong mereka. Aku akan bicara dengan Ki Demang mengenai hal ini, berkata lelaki itu yang langsung melangkah menerobos kerumunan orang-orang di halaman yang tidak dapat masuk seluruhnya ke dalam rumah. Tidak lama kemudian lelaki itu sudah kembali bersama dengan seorang lelaki yang berbadan tambur. Inilah orang-orang yang ingin membantu itu, Ki Demang, berkata lelaki itu berkata kepada seorang yang berbadan tambur yang ternyata adalah seorang demang pulong dowo. Kalian akan membantu mengejar para prajurit itu, bertanya Ki Demang kepada Ki Sandi Kala. Benar Ki Demang, tapi kami perlu lima ekor kuda, berkata Ki Sandi Kala kepada Ki Demang yang nampaknya masih ragu, apalagi mendengar tentang lima ekor kuda. Ki Sandi Kala memang dapat segera membaca arah pikiran keraguan di hati Ki Demang, dari dalam pakaiannya Ki Sandi Kala mengeluarkan beberapa keping emas. Mungkin ini cukup sebagai jaminan atas lima ekor kuda yang akan kami pinjam, berkata Ki Sandi Kala sambil menyerahkan keping-keping emas itu kepada Ki Demang. Ki Demang dapat menilai bahwa keping-keping emas itu lebih dari cukup untuk harga lima ekor kuda, timbul rasa malu di dalam hatinya bahwa ternyata orang di hadapannya itu dapat membaca keraguannya. Maaf bila aku semula ragu tentang niat baik kalian, apa yang kamu berikan ini telah lebih dari cukup untuk membeli lima ekor kuda, berkata Ki Demang dengan wajah. Merah penuh rasa malu. Kami datang ke Kademangan ini memang sengaja untuk membeli lima ekor kuda besok pagi, tapi ternyata ada hal lain yang membuat rencana kami ini berubah, berkata Ki Sandi Kala penuh senyum ramah mencoba menutup dan mengalihkan rasa malu dari Ki Demang. Terlihat Ki Demang berbicara kepada beberapa orang, tidak lama kemudian beberapa orang terlihat telah keluar dari halaman rumah orang yang kemalangan itu. Tunggulah, beberapa orang malam ini akan mengambil kuda. Dua ekor kuda di antaranya adalah milikku sendiri, berkata Ki Demang kepada Ki Sandi Kala. Mudah-mudahan para prajurit itu masih belum jauh meninggalkan Kademangan ini, berkata Ki Sandi Kala kepada Ki Demang. Semoga usaha kalian berhasil membawa kembali anak gadis itu, berkata Ki Demang yang nampaknya sudah mulai percaya kepada Ki Sandi Kala terutama ketika melihat Magu Chin dan Yong Ki yang memanggul pedang panjang sangat elok di punggung mereka. Ki Demang juga masih sempat melihat Endang Trinil, seorang gadis muda yang sangat manis, namun dari pakaian ringkas yang dikenakannya telah menjamin bahwa gadis itu pasti bukan anak gadis biasa yang lemah, Terutama ketika Ki Demang melihat senjata cakra yang terselip menggelantung di pinggang gadis manis itu. Mereka memang tidak harus menunggu lama, lima orang sudah terlihat tengah memasuki halaman rumah sambil menuntun satu orang satu ekor kuda. Kerumunan orang di halaman itu sudah berubah arah, mereka semua memandang kepada Ki Sandi Kala dan rombongannya yang sudah langsung melompat ke atas kuda masing-masing. Kami mohon doa restu dari Ki Demang, semoga kami berhasil membawa kembali anak gadis itu, berkata Ki Sandi Kala kepada Ki Demang. Kami di Kademangan ini akan selalu berdoa untuk keselamatan kalian, semoga kalian dapat membawa kembali anak gadis itu, berkata Ki Demang kepada Ki Sandi Kala yang telah bersiap di atas punggung kudanya. Seluruh metu sepertinya telah menjatuhkan harapan kepada tujuh orang di atas kudanya yang terlihat telah keluar dari halaman rumah keluarga yang anak gadisnya telah diculik oleh para prajurit kediri tadi siang. Kesangcian hati mereka sepertinya berusaha diguguran oleh rasa keputusasaan bahwa di antara mereka sendiri tidak ada keberanian sedikitpun, atau sebuah usaha untuk membawa kembali anak gadis malang yang diculik itu. Malam ini pasti mereka tengah beristirahat, kita curi waktu mereka, berkata Ki Sandi Kala sambil menghentakkan kakinya ke perut kuda yang langsung berjingkrak berlari diikuti Magu Chin dan Yong Ki, juga anggota keluarga Ki Sandi Kala lainnya. Malam sudah menutupi arah pandang matu di jalan kademangan itu. Terlihat tujuh ekor kuda tengah berlari kencang seperti membelah udara. Di keremangan malam itu hanya terlihat pakaian mereka yang berkibar di tiupangin dingin yang berhembus seperti tujuh bayangan orang berkuda menembus kegelapan di jalan malam. Mereka pasti jalan melingkar menghindari kota Raja Singasari. Kita akan lebih dulu sampai di jalan simpang menuju ke diri mendahului mereka, berkata Ki Sandi Kala. Kepada Putut Prastawa yang berkuda di sampingnya berusaha mengimbangi laju lari kuda Ki Sandi Kala. Tujuh orang berkuda terlihat seperti bayangan di keremangan malam berpacu di atas kudanya. Hari masih di ujung malam ketika Ki Sandi Kala dan rombongannya telah memasuki kota Raja Singasari dari sebelah timur. Melihat Ki Sandi Kala tidak lagi memacu kudanya, rombongannya pun ikut memperlambat laju kudanya. Jalan kota Raja Singasari masih lengang, dan memang telah menjadi sebuah kota Raja yang mati semenjak keruntuhan yang dibumi hanguskan oleh pasukan Raja Jayakat Tuang. Ketika saudaramu datang kemari, kota Raja ini sangat ramai, berkata Ki Sandi Kala kepada Magu Chin dan Yong Ki ketika mereka melewati puing-puing rumah di pinggir jalan kota Raja Singasari. Ketika mereka melewati gerbang istana Singasari, terlihat gardu jaga masih terang oleh nyala pelita. Beberapa prajurit penjaga masih berkumpul. Raden Wijaya memang masih menempatkan sekitar 200 orang prajurit di istana itu menjaga agar kota Raja Singasari tetap terpelihara dan berharap suatu waktu akan menjadi sebuah kota yang ramai sebagaimana sebelumnya. Ki Sandi Kala memang tidak ada keinginan untuk singgah di istana Singasari, takut kehadirannya akan mengganggu karena sebentar lagi pagi akan tiba. Terlihat rombongan berkuda itu terus menyusuri jalan kota Raja dan berhenti menepi di sebuah sungai kecil tidak jauh dari gerbang kota Raja sebelah barat. Biarkan kuda-kuda kita beristirahat sejenak, berkata Ki. Sandi Kala sambil melompat turun dari kudanya memberikan kesempatan kudanya turun ke sungai meneguk air dan merumput. Yongki dan Magucin juga keluarga Ki Sandi Kala mengikuti apa yang dilakukan oleh Ki Sandi Kala. Terlihat mereka juga duduk di tepi sungai kecil itu sambil memperhatikan kuda-kuda mereka meneguk air sungai dan merumput. Sementara itu langit di atas mereka terlihat sudah mulai terang, cahaya matahari sudah muncul di ujung timur bumi. Masih ada waktu yang cukup untuk menuju jalan simpang, semoga kita sudah mendahului pasukan ke diri itu, berkata Ki Sandi Kala sambil berdiri setelah merasa cukup beristirahat di tepi sungai kecil itu. Cahaya matahari terlihat menerangi tujuh orang berkuda yang tengah melintas keluar dari gerbang kota Raja Singasari. Mereka tidak memacu kudanya sebagaimana sebelumnya ketika memasuki kota Raja Singasari. Mungkin memberi kesempatan kuda-kuda mereka untuk tidak kaget setelah beristirahat sejenak di tepi sungai tadi. Ketika matahari pagi sudah cukup terasa menghangatkan tubuh mereka, terlihat Ki Sandi Kala memberi tanda untuk kembali memacu kuda-kuda mereka. Debu jalan tanah keras itu terlihat mengepul dilewati kaki-kaki kuda yang berlari, Ki Sandi Kala berjalan di muka diikuti oleh rombongannya. Matahari di belakang punggung mereka terus merangkak naik memanjati kaki lengkung langit. Terlihat mereka telah melewati sebuah tikungan jalan. Kuda-kuda mereka terus berpacu menghentakan tanah keras terus melaju membelah angin di bawah keteduhan sinar matahari di sebelah kanan mereka yang terhalang daun dan ranting pohon dari hutan di sepanjang jalan yang mereka lalui. Ki Sandi Kala terlihat memberi tanda agar mereka berhenti mana Kala telah sampai di sebuah jalan simpang. Kita tunggu di sini, mereka pasti akan melewati jalan ini menuju kota Raja Kediri, berkata Ki Sandi Kala yang telah turun dari kudanya. Terlihat mereka tengah menuntun kudanya menyembunyikannya di antara semak dan perdu di pinggir hutan. Sambil menunggu kita bisa beristirahat sejenak, berkata Ki Sandi Kala. Maka mereka pun mencari tempat yang baik untuk beristirahat, namun mati mereka selalu siaga menanti rombongan pasukan Kediri yang dipastikan akan melewati jalan itu. Dalam kesempatan itu Ki Sandi Kala menyampaikan apa yang harus dilakukan menghadapi sejumlah pasukan Kediri. Jurus perguruan kita diciptakan untuk sebuah pertempuran berkelompok, paman kalian dapat mewakili sebagai kepala kelompok, berkata Ki Sandi Kala kepada keluarganya. Sinar matahari sudah mulai merangkak naik ke atas puncak Cakrawala di atas jalan simpang itu, sementara rombongan pasukan Kediri yang mereka tunggu belum juga terlihat. Apakah ayah yakin mereka akan lewat tempat ini? Bertanya Menek Koncar tidak sabar kepada Ki Sandi Kala. Ki Sandi Kala tidak langsung menjawab pertanyaan putranya, hanya sedikit tersenyum menatap Menek Koncar. Putut Perastawa, Menek Jinggo dan Endang Trinil sepertinya ikut menunggu jawaban dari Ki Sandi Kala di mana mereka juga seperti merasa gelisah sudah menunggu cukup lama namun yang mereka tunggu itu masih juga belum terlihat. Sementara itu Magu Chin dan Yong Ki tidak memperlihatkan kegelisahannya, hanya terlihat mati mereka penuh siaga menatap jauh ke arah ujung jalan di mana para pasukan Kediri dipastikan akan terlihat dari sana. Mungkin kedua orang asing ini sepertinya punya pengalaman yang cukup lama menghadapi berbagai macam pertempuran sehingga mereka lebih dapat mengendalikan perasaan hatinya. Akhirnya mereka memang tidak harus menunggu lebih lama lagi, mereka sepertinya menahan nafasnya sejenak ketika di ujung jalan tempat dipastikan para pasukan Kediri akan muncul. Mereka sudah terlihat burung-burung hutan beterbangan di atas pucuk-pucuk pohon seperti terkejut dan terganggu. Bersiaplah, mereka sudah datang, berkata Ki Sandi Kala ketika melihat sebuah rombongan pasukan berkuda telah terlihat di ujung jalan. Ki Sandi Kala dan rombongannya terlihat telah berdiri dan melangkah ke arah jalan. Terlihat Kinarada berjalan di depan pasukannya. Dua orang yang tidak asing lagi berkuda bersamanya adalah Ki Regola dan Ki Pane, dua orang Raja Perampok. Yang menguasai daerah lereng Gunung Bromo dan sekitarnya. Ternyata Kinarada telah menarik dua orang Raja Perampok itu bersama para pengikutnya dalam barisan kekuatan Kediri. Siapa yang nekat menghadang jalan pasukan kita, berkata Kinarada ketika dilihatnya ada tujuh orang berdiri di tengah jalan. Namun ketika mereka semakin mendekat, Kinarada sudah dapat mengenali siapa gerangan tujuh orang yang menghadang jalan mereka. Ternyata ada tujuh ekor anjing mencari pengebuknya, berkata Kinarada kepada Ki Sandi Kala ketika mereka sudah berhadapan. Kami hanya menginginkan gadis yang kalian culik, setelah itu kami akan membiarkan kalian berlalu, berkata Ki Sandi Kala langsung ke masalahnya. Besar sekali nyali kamu, atau kamu mau jadi pahlawan kesiangan, berkata Kinarada dengan gaya bicara penuh kesombongan. Mungkin karena dirinya bersama dua orang Raja Perampok itu. Dalam hitungannya Kinarada telah memperhitungkan untuk mengeroyok keponakannya sendiri itu bersama Ki Regola dan Ki Pane. Sementara pasukannya dan para pengikut dua Raja Perampok itu akan membereskan sisa orang yang ada bersama Ki Sandi Kala. Diam-diam Ki Sandi Kala juga menghitung kekuatan lawan, dirinya tidak sama sekali menyangka bahwa Kinarada dan pasukannya ternyata datang bersama dua orang Raja Perampok dan para pengikutnya. Ternyata para penguasa kediri telah menjalin kerjasama dengan orang-orang dari golongan hitam, berkata Ki. Sandi Kala sedikit menyindir. Dengan siapapun kami bekerjasama bukan urusanmu, berkata Ki Narada yang telah turun dari kudanya diikuti oleh Ki Regola dan Ki Pane. Paman telah melangkah keluar dari tuntunan ajaran, telah membuat tersah orang tua dari gadis yang paman culik. Juga telah hidup bersama orang-orang dari golongan hitam, berkata Ki Sandi Kala dengan kata-kata yang cukup tajam masih ingin mengingatkan pamannya untuk kembali kepada ajaran dan tuntunan mereka. Jangan merasa seperti orang paling benar, umurmu hanya sampai di hari ini, berkata Ki Narada sambil memberi tanda kepada dua orang sekutunya Ki Regola dan Ki Pane untuk mengeroyok bertiga Ki Sandi Kala. Habisi orang ini, berkata kembali Ki Narada yang sudah langsung mendahului menyerang Ki Sandi Kala diikuti oleh Ki Pane dan Ki Regola. Ki Sandi Kala sudah siap dengan serangan Ki Narada yang langsung menebas lehernya dengan senjata cakranya, sebuah senjata khas perguruan teratai putih. Ki Sandi Kala tidak merunduk, tapi bergeser ke kanan berlawanan arah senjata Ki Narada dan langsung menyerang balik menjulurkan kakinya menendang ke arah pinggang Ki Narada. Bukan main kagetnya Ki Narada mendapatkan serangan balik yang sangat begitu cepat dan diluar dugaannya, untung saja Ki Sandi Kala segera menarik kakinya kembali ketika sebuah golok besar senjata Ki Pane melesat menusuk ke arah pangkal pahanya. Bersamaan dengan serangan Ki Pane, golok besar Ki Regola sudah ikut menghujam ke arah pinggang. Tapi Ki Sandi Kala bukan orang yang mudah dipatahkan, ilmu meringankan tubuhnya sudah dapat dikatakan nyaris sempurna. Maka dengan sekali loncatan dirinya telah terlepas dari kepungan serangan bahkan telah langsung melakukan serangan balik yang tidak kalah dasyatnya. Demikianlah, Ki Sandi Kala memang dapat mengimbangi serangan tiga orang yang berilmu cukup tinggi. Dan Ki Sandi Kala memang telah meningkatkan tataran ilmunya yang sebenarnya. Di sisi lain Putut Prastawa, Menak Koncar, Menak Jinggo dan Endang Trinil sudah menghadapi Prajurit Kediri dan para pengikut dua raja perampok. Sebagaimana yang sudah diarahkan oleh Ki Sandi Kala, mereka bertempur dengan Kera berkelompok. Di bawah pimpinan Putut Prastawa, mereka seperti sebuah lingkaran cakra yang terus bergerak menghantam dan melemparkan siapapun yang datang mendekat. Sementara itu Magu Chin dan Yong Ki terlihat saling beraduk hunggung saling melindungi membuat tidak mudah musuh menyerang mereka dari arah belakang. Tapi pedang panjang mereka kadang menjadi sebuah ancaman siapapun yang kebetulan datang mendekat. Sebagai mana yang pernah dikatakan oleh Ki Sandi Kala bahwa jurus perguruan teratai putih diciptakan untuk bertempur secara berkelompok. Terbukti bahwa gerak mereka benar-benar seperti sebuah cakra besar yang sungguh sangat mengerikan, apalagi dimainkan oleh pempat orang yang telah mengenal betul inti sari dari jurus itu. Maka sekali berputar telah membawa 4-6 orang sekaligus terlempar jatuh tidak berdaya. Jumlah para prajurit ke diri dan sekutunya para perampok itu dalam waktu singkat terus menyusut tajam. Magu Chin dan Yong Ki meski terlihat lambat mengurangi jumlah korban, tapi setidaknya juga telah mempengaruhi suasana pertempuran yang dapat dikatakan telah dapat menentukan akhir dan jalannya pertempuran. Diam-diam Ki Sandi Kala sambil bertempur memperhatikan suasana pertempuran di pihaknya yang cukup dapat melegakan dirinya. Maka dirinya tidak lagi mengkhawatirkan keadaan rombongannya. Dan hal ini berdampak kepada serangannya yang semakin dasyat cukup merepotkan ketiga pengeroyoknya itu. Sweet! Sebuah serangan Ki Sandi Kala melesat begitu cepat dilambari inti tenaga hawa dingin yang begitu tajam telah menerjang lewat angin pukulannya. Acah, terdengar keluhan tertahan dari Ki Pane yang merasakan pangkal pahanya terluka. Angin pukulan Ki Sandi Kala telah merobek cukup dalam di pangkal paha Ki Pane. Terlihat Ki Pane tertahan di tempat menahan rasa sakit yang sangat. Melihat adik kandungnya terluka telah membuat Ki Regola menjadi kalap, serangannya menjadi brutal penuh rasa amarah. Dalam sebuah pertempuran tingkat tinggi, sedikit kelengahan saja akan membawa bahaya dan penyesalan yang tidak akan terlupakan. Dan amarah yang bergejolak di dalam dada Ki Regola telah mendorong kelengahannya di mana sebuah tipuan serangan tidak dapat dibaca oleh Ki Regola dengan seksama, akibatnya sebuah sabutan senjata cakraki. Sandi Kala berhasil merobek pangkal tangannya sebelah kiri. Darah segar terlihat keluar dari kulit daging yang robek akibat sayatan senjata Ki Sandi Kala. Tapi Ki Regola tidak juga surut terus maju bersama Kina Rada. Setelah Ki Pane terluka pangkal pahanya dan tidak dapat lagi membantu, keadaan Ki Sandi Kala sudah mulai berada di atas angin. Ditambah lagi dengan lukanya Ki Regola yang meski masih terus ikut membantu menyerang, namun tenaganya terus menyusut akibat darah segar yang terus keluar. Maka keadaan pertempuran itu lambat tapi pasti telah dapat dipastikan bahwa Ki Sandi Kala akan dapat menguasa jalannya pertempuran. Namun meski sudah berada di atas angin, Ki Sandi Kala sepertinya tidak ingin segera menuntaskan pertempurannya. Sekali-kali sempat memperhatikan pertempuran di luar dirinya. Ki Sandi Kala sempat melihat putut prastawa dapat memimpin kelompoknya bertempur melawan para prajurit dan perampok dan terlihat sudah ada di atas angin. Begitu hebat gerak serangan mereka yang seperti sebuah kesatuan utuh melibas dan terus bergerak mencari korban demi korban. Ki Sandi Kala juga sempat melihat bagaimana Magu Chin dan Yong Ki saling membantu dan bertahan menerima serangan para lawannya. Namun sekali-kali dapat mencuri korban yang lengah. Sementara itu Kina Rada yang juga melihat orang-orangnya semakin terdesak merasa berdebar tegang di samping perasaan seperti putus asa mendapatkan lawan seperti Ki Sandi Kala yang sangat alot tidak dapat. Ditundukan meski diserang secara bersama oleh Kira Gola. Kira Gola sendiri yang sudah terluka terlihat semakin lemah, setiap gerakannya telah membuat lukanya semakin mengucurkan darah segar. Ternyata keadaan telah membuktikan bahwa orang-orang yang berwatak kelam memang tidak punya rasa kesetiaan. Persahabatan bagi mereka memang tidak ada yang abadi, bagi mereka semua diukur dari untung dan ruginya. Dan mereka lebih memikirkan keselamatan pribadi. Maaf Kina Rada, aku tidak dapat membantumu lagi, berkata Kira Gola sambil melompat menjauh membiarkan Kina Rada seorang diri menghadapi Ki Sandi Kala. Dasar pengecut, berkata Kina Rada penuh hamarah melihat Ki Regola telah menuntun adik kandungnya Ki Pane pergi. Apakah pertempuran ini akan diteruskan? bertanya Ki Sandi Kala kepada Kina Rada. Aku hanya perlu gadis yang paman culik itu dikembalikan, berkata kembali Ki Sandi Kala. Tiba-tiba saja Kina Rada melenting menjauh, ternyata dirinya telah mendekati seorang gadis yang di sebuah tempat dalam keadaan terikat. Gadis inikah yang kamu inginkan, aku akan membunuhnya agar kesalahan berada di atas pundakmu, berkata Kina Rada sambil tertawa panjang. Ki Sandi Kala terlihat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh pamannya itu, disadari bahwa pamannya merasa putus asa dan merasa bahwa hanya itulah jalan bagi dirinya untuk lepas dari tangannya. Sementara itu para prajurit yang telah ditinggalkan oleh sekutunya para perampok telah seluruhnya sudah dapat dilumpuhkan oleh orang-orang Ki Sandi Kala. Lepaskan gadis itu, aku akan melupakan dan membiarkan paman pergi, berkata Ki Sandi Kala kepada pamannya itu. Apakah kamu akan memegang janji, bertanya Kina Rada kepada Ki Sandi Kala. Sebagaimana yang ku katakan, aku berjanji, berkata Ki Sandi Kala memastikan. Pergilah bersama orang itu, berkata Kina Rada sambil memutuskan tali ikatan gadis itu dan mendorongnya. Penuh rasa takut gadis itu telah berlari menjauhi Kina Rada dan berjalan mendekati Ki Sandi Kala. Bersama dengan itu Kina Rada sudah langsung melompat ke atas kudanya dan menghentakkan perut kuda agar lekas berlari. Orang itu tidak mempedulikan anak buahnya lagi, berkata putut prastawa kepada Ki Sandi Kala. Kepeduliannya telah hilang, berkata Ki Sandi Kala sambil menarik nafas panjang, matanya memandang ke sekitar, dilihat banyak orang bergelimpangan di berbagai tempat, ada beberapa yang tengah mengerang, beberapa lagi hanya luka ringan namun belum dapat bangkit berdiri. Ki Sandi Kala bersama-sama telah menyatukan mereka, merawat dan memberikannya pengobatan secukupnya. Ki Sandi Kala juga berpesan kepada orang-orang itu yang hanya terluka ringan untuk merawat kawannya. Kami akan membawa kamu kembali ke rumah orang tuamu, berkata Ki Sandi Kala kepada seorang gadis yang menjadi korban penculikan itu. Tapi gadis itu menjawabnya dengan tangisan yang meraung-raung membuat seketika Ki Sandi Kala bingung apa yang harus dilakukannya meredakan tangis anak gadis itu. Akhirnya Ki Sandi Kala baru mengerti bahwa gadis itu masih tersentak oleh peristiwa yang sangat mengganggu perasaan hatinya, maka dibiarkannya gadis itu menangis sepuasnya. Ki Sandi Kala berharap itulah obat yang paling mujarab untuk melepaskan segala kegundahan perasaan hati. Ki Sandi Kala agak lega manakala tangis anak gadis itu meredah, tapi Ki Sandi Kala terkejut manakala gadis itu tiba-tiba saja menubruk kakinya. Bawalah aku kemanapun cuan pergi, asal jangan kembali ke rumah, berkata gadis itu sambil bersimpuh memegang kaki Ki Sandi Kala. Kasihan orang tuamu yang begitu sangat mengkhawatirkanmu, berkata Ki Sandi Kala kepada gadis itu. Aku malu bertemu orang tuaku, diriku telah membawa aib bagi mereka, berkata gadis itu yang kembali menangis. Ki Sandi Kala tidak dapat berpikir, apa yang harus dikatakan kepada gadis itu. Hatinya ikut merasa prihatin atas apa yang menimpa diri gadis itu. Untuk sementara dapat kita bawa sampai ke ujung galuh, biarlah nanti ada orang kita yang akan berkunjung memberitahukan orang tuanya tentang keadaannya. Berkata Putut Prastawa memberikan usulannya melihat Ki Sandi Kala seperti orang yang bingung memutuskan sesuatu. Mendengar perkataan Putut Prastawa, Ki Sandi Kala seketika dapat membenarkan usulan itu. Bukankah gadis ini telah selamat? Orang tuanya pasti gembira mendapat kabar tentang keadaan gadis itu, berkata Ki Sandi Kala dalam hati. Siapakah namamu? Bertanya Ki Sandi Kala kepada gadis itu. Endah Astari, berkata gadis itu menatap Ki Sandi Kala merasa pertanyaan itu sebagai sebuah persetujuan permintaannya untuk tidak dibawa kembali ke rumahnya. Kami akan mengajak kamu bersama, berkata Ki Sandi Kala dengan wajah penuh senyum ramah. Terima kasih, berkata gadis itu sambil mengusap sisa air matanya, wajahnya memancarkan sebuah tatapan penuh ketabahan. Di saat itulah Ki Sandi Kala baru dapat melihat wajah gadis itu dengan jelas, ternyata wajah gadis itu begitu elok, sangat manis dipandang mati siapapun lelaki yang memandangnya. Alis mati yang jelas, bentuk wajah, bibir dan hidung yang sangat begitu serasi seperti sengaja diletakkan menyempurnakan seluruh wajah gadis itu. Namaku Endang Trinil, berkata Endang Trinil sambil menjulurkan tangannya kepada gadis itu yang memperkenalkan dirinya bernama Endah Astari. Ki Sandi Kala lalu memperkenalkan orang-orangnya kepada Endah Astari. Gadis itu terlihat sepertinya telah melupakan apa saja yang baru saja terjadi atas dirinya, mungkin kegembiraannya diajak pergi kemanapun selain. Kerumahnya kembali telah membuat dirinya telah cepat melupakan apa yang telah menimpa dirinya, atau memang Endah Astari memang seorang gadis muda yang sangat tabah. Matahari di atas cakrawala langit telah semakin turun ke barat, senja sebentar lagi akan menjadi warna cahaya di bumi, sebuah warna bening penuh keteduhan menyejukkan matu dan jiwa. Tujuh ekor kuda terlihat menapaki jalan tanah keras di bawah cahaya langit senja. Ki Sandi Kala dan rombongannya ternyata tidak memilih jalan ke arah Bandar Canggu, tapi terus ke utara. Artinya mereka memilih jalan darat untuk sampai ke tanah ujung galuh. Di dalam perjalanan Endang Trinil berkuda bersama Endah Astari. Ternyata mereka berdua menjadi semakin saling mengenal dan dalam waktu singkat telah menjadi begitu akrab. Ki Sandi Kala merasa senang melihat keakraban mereka berdua, ternyata Endah Astari adalah seorang gadis yang baik yang mudah dapat menyesuaikan diri. Setelah bermalam di dua tempat yang berbeda akhirnya pagi itu mereka telah berada di padukuhan Maja tidak begitu jauh lagi dari hutan Maja. Aku ingin membeli beberapa potong pakaian, terutama untuk Endah Astari, berkata Endang Trinil kepada Ki Sandi Kala. Ki Sandi Kala tersenyum melihat dua gadis itu, dirinya sangat memaklumi kegembiraan setiap wanita terutama dalam hal berbelanja keperluan pakaian mereka. Di saat itulah Ki Sandi Kala melihat senyum Endah Astari. Diam! Diam Ki Sandi Kala melihat senyum itu begitu mempesona. Kami tunggu kalian di kedai itu, berkata Ki Sandi Kala sambil menunjuk sebuah kedai yang berada di ujung muka pasar. Ki Sandi Kala masih menatap kedua gadis itu yang berjalan beriring penuh kegembiraan. Sekejap ada sebuah rasa yang menyelingap masuk memenuhi rongga hati Ki Sandi Kala. Anak manis, berkata Ki Sandi Kala dalam hati sambil tersenyum. Ketika masuk ke dalam kedai, bayangan senyum manis itu masih mengusik relung hati Ki Sandi Kala. Ada sebuah getar yang dirasakannya pernah singgah di hatinya, dan kali ini sepertinya datang kembali mengusik jiwanya. Aku sudah tua, berkata dalam hati Ki Sandi Kala mencoba menepis perasaan hatinya. Tapi perasaan itu tidak jua menghilang. Namun ketika seorang pelayan tua datang menghampirinya, getar bayangan yang terus mengusiknya itu telah hilang untuk sementara. Siapkan untuk delapan orang, berkata Ki Sandi Kala kepada pelayan tua itu. Hanya sebentar saja pelayan itu mengerutkan keningnya ketika melihat orang yang datang tidak sama sejumlah pesanan Ki Sandi Kala. Tapi pelayan tua itu sepertinya langsung mengerti, mungkin ada kawan lain yang belum sempat datang. Tidak perlu menunggu cukup lama, pelayan tua itu telah datang dengan membawa semua pesanan. Setelah beberapa hari selama dalam perjalanan mereka makan seadanya dan memang seketemunya membuat selera makan mereka di kedai itu telah membangkitkan hasrat. Selamat menikmati, berkata Ki Sandi Kala kepada Magu Chin dan Yong Ki yang dapat mengerti bahwa makanan di hadapan mereka mungkin baru pertama dilihatnya. Endang Trinil dan Endah Astari ternyata sudah datang dengan wajah yang gembira, nampaknya mereka sudah dapat menemukan apa yang mereka cari. Ki Sandi Kala mencoba mengaburkan perasaan hatinya ketika melihat senyum Endah Astari, namun getar itu semakin berdegup seperti suara seruling di keheningan malam, begitu menghanyutkan. Panas mentari di atas padukuhan maja sudah hampir menyengat ketika terlihat tujuh orang penunggang kuda berjalan keluar dari pintu regol padukuhan. Di depan kita adalah hutan maja, berkata Ki Sandi Kala kepada Magu Chin dan Yong Ki yang berjalan berkuda beriringan. Akhirnya mereka sudah berada di muka hutan maja, di bawah sinar matahari yang telah berada pas di atas puncaknya mereka mulai memasuki hutan maja. Ki Sandi Kala mulai merasakan bahwa jalan setapak yang dilewatinya terlihat sepertinya sudah begitu sering dilewati banyak orang, tidak seperti sebelumnya untuk pertama kali dilewatinya. Setelah mulai masuk semakin ke tengah, Ki Sandi Kala akhirnya dapat memakluminya. Bukan main gembiranya Ki Sandi Kala melihat apa yang telah terjadi di atas hutan maja itu, sebab yang dilihatnya bukan lagi sebuah hutan yang tekat, tapi sebuah perkampungan baru yang teduh asri penuh keindahan alami di setiap sisi. Ki Sandi Kala juga telah melihat beberapa pekerja yang tengah membangun sebuah rumah. Pemimpin Agung, berkata salah seorang pekerja kepada kawannya ketika melihat rombongan Ki Sandi Kala. Perkataan itu kembali diteriakan sambil berlari ke arah Ki Sandi Kala dan telah didengar oleh hampir semua orang yang ada di hutan maja itu. Luar biasa! Ternyata sebagian besar pekerja itu adalah para pengikut setia perguruan teratai putih yang tersebar antara Jawa Dwipa dan Bali Dwipa, mereka semua datang mengambut kedatangan seng pemimpin Agung, Ki Sandi Kala. Magu Chin, Yong Ki dan Endah Astari yang baru mengenal Ki Sandi Kala beberapa hari itu tidak menyangka sama sekali bahwa orang yang beberapa hari bersamanya itu adalah seorang yang sangat dihormati dan seorang pemimpin Agung. Terlihat Ki Sandi Kala mengangkat kedua tangannya, dan semua pengikutnya langsung terdiam mengerti bahwa pimpinan Agung mereka akan menyampaikan sesuatu. Puji keselamatan dan kebahagiaan untuk kita, berkata Ki Sandi Kala memulai sambutannya. Terima kasih ku ucapkan atas kedatangan kalian memenuhi undanganku, terima kasih tak terhingga bahwa kalian telah ikut berkarya membuka dan membangun hutan maja ini, berhenti sebentar Ki Sandi Kala sambil menyapu dengan pandangan dan selembar senyum di bibirnya kepada seluruh Matthew yang tengah memandangnya. Bakti kalian hari ini adalah tinta emas bagi kejayaan kita di masa yang akan datang. Berbahagialah bahwa kalian telah ada dan ikut mengukir sejarah masa depan yang cemerlang ini. Percayalah Gusti yang maha hidup selalu ada bersama perjuangan kita ini, berkata Ki Sandi Kala yang disambut dengan ucapan suara gemuruh para pengikutnya mengikuti kata terakhir Ki Sandi Kala. Semoga Gusti yang maha hidup selalu ada bersama perjuangan kita, begitulah suara para pengikutnya bergemuruh memenuhi hutan maja itu. Terlihat Ki Sandi Kala kembali mengangkat kedua tangannya, seketika semua pengikutnya terdiam. Mulai hari ini aku akan bersama kalian, mulai hari ini kita akan berjuang bersama sebagai wakil tangan Dewa Siwa berbuat kebajikan di muka bumi ini, berkata Ki Sandi Kala yang didengar oleh seluruh pengikutnya di hutan maja itu dengan penuh perhatian. Hari ini aku baru tiba dalam perjalanan panjang, di hari lain aku akan memberikan beberapa pesan untuk kalian, maka kembalilah kalian bekerja di tempat masing-masing, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih telah mendatangi undanganku bergabung di tempat ini, berkata Ki Sandi Kala sekaligus memerintahkan pengikutnya untuk kembali bekerja di tempatnya masing-masing. Harisma Ki Sandi Kala memang begitu besar di mata para pengikutnya, terlihat satu persatu pengikutnya telah berjalan melangkah ke tempat kerjanya masing-masing. Terlihat tiga orang di antaranya tidak bergeming sedikitpun dari tempatnya berdiri. Ki Sandi Kala tersenyum melihat tiga orang itu, karena ketiganya memang sudah sangat dikenalnya. Siapakah ketiga orang itu? Ternyata mereka adalah Raden Wijaya, Mahesa Amping dan seorang pemuda tampan yang punya senyum begitu. Menawan yang tidak lain adalah pemuda bernama Putu Risang. Selamat datang Seng pemimpin agung milik sejuta umat, berkata Mahesa Amping dengan wajah penuh gembira berhadapan dengan Ki Sandi Kala. Selamat bertemu kembali wahai sahabat sejatiku, berkata Ki Sandi Kala menyambut gelembira pertemuan mereka. Akhirnya setelah menyampaikan keselamatannya masing-masing, Ki Sandi Kala memperkenalkan seluruh keluarganya, juga Magu Chin dan Yongki. Dua orang sahabatku ini datang dari tempat yang jauh hanya untuk bertemu dengan Tuan Kura dan Wijaya, berkata Ki Sandi Kala ketika memperkenalkan Magu Chin dan Yongki kepada Raden Wijaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Sandi Kala, kami memang datang untuk bertemu muka dengan Tuan Kura dan Wijaya, berkata Yongki sambil memperkenalkan dirinya. Pedang yang kalian miliki mirip sekali dengan pedang seorang sahabatku bernama Mengki, apakah kalian punya hubungan dengan sahabatku itu, bertanya Raden Wijaya kepada Magu Chin dan Yongki. Metu Tuan begitu teliti, benar persangkaan Tuan bahwa kami adalah saudara seperguruan dengan sahabat Tuan itu, kami bersaudara dengan Mengki yang pernah datang ke tanah Jawa ini, berkata Magu Chin yang diam-diam memuji ketelitian Raden Wijaya. Selamat datang di tanah Jawa, saudara sahabatku juga adalah saudaraku. Pasti ada sesuatu yang sangat begitu penting datang ke tanah Jawa ini, tentunya tidak hanya untuk sekedar bertemu, berkata Raden Wijaya kepada Yongki dan Magu Chin. Kami memang datang mewakili saudaraku Mengki, berkata Yongki kepada Raden Wijaya. Adakah sebuah halangan besar yang merintangi kehadiran sahabatku itu, bertanya Raden Wijaya. Yongki pun bercerita tentang saudaranya Mengki di mana setelah kembali dari tanah Jawa langsung menghadap kepada Kaisarku Bilaikon tentang tugasnya sebagai utusan Kaisar telah diterima dengan baik oleh Raja di tanah Jawa. Namun entah bisikan dari orang-orang yang tidak menyukai Mengki yang dekat dengan Kaisarku Bilaikon telah menghasut Kaisar bahwa Mengki telah dihinakan oleh Raja Jawa. Sayangnya Kaisar lebih mempercayai orang lain daripada Mengki sendiri. Itulah sebabnya Kaisarku Bilaikon terhasut untuk menghukum Raja Jawa dengan mengirimkan 10 ribu prajuritnya untuk menghancurkan kerajaan tanah Jawa. Saudaraku Mengki telah berusaha agar Kaisarku Bilaikon mengurungkan maksudnya itu, tapi malah yang terjadi Kaisar telah mencopot jabatan Mengki dari keprajuritannya, berkata Yongki bercerita kepada Raden Wijaya. Itulah sebabnya Mengki telah menyusupkan kami berdua di antara prajurit agar dapat mencari hubungan dengan tuanku Raden Wijaya, berkata kembali Yongki kepada Raden Wijaya. Terima kasih telah bercerita tentang sahabatku itu, kalian ku terima sebagai sahabatku pula. Karena semua saudaranya adalah sahabatku pula, berkata Raden Wijaya kepada Yongki dan Makuchin. Malam ini ku tunggu kalian di puri pasang gerahanku sendiri, berkata Raden. Wijaya meminta Yongki dan Makuchin untuk bertemu malam itu di pasang gerahannya sendiri, pasang gerahan utama di hutan maja. Demikianlah, hari itu Kisandikala dan rombongannya telah diantar untuk menghuni sebuah pasang gerahan baru di hutan maja itu yang memang sengaja diperuntukkan untuk Kisandikala dan keluarganya. Pasang gerahan itu sendiri terletak di sebelah kanan pasang gerahan utama tempat tinggal Raden Wijaya. Yongki dan Makuchin karena datang bersama Kisandikala, maka mereka berdua untuk sementara beristirahat di pasang gerahan Kisandikala. Sebagaimana Kisandikala, maka Mahesa Amping juga telah punya pasang gerahan sendiri, letaknya di sebelah kiri pasang gerahan utama. Ikut bersamanya Putulisang dan Argalanang. Sementara itu Kisukasrana, Gajah Pagon, Ranggalawe juga beberapa prajurit perwira masing-masing telah menempatkan pasang gerahan yang tersedia. Hutan maja itu memang telah berubah menjadi sebuah perkampungan besar yang cukup ramai. Seribu orang pengikut Kisandikala dan dua ribu orang dari Madurat telah meramaikan tanah baru itu. Kulihat matamu tidak bergeming memandang dua orang gadis yang bersama Kisandikala, berkata Argalanang kepada Putulisang di atas pendapa pasang gerahan Mahesa Amping. Wajah Putulisang langsung merah pada mendengar perkataan Argalanang. Wajah pemuda yang tampan sedikit hitam karena sering terbakar matahari itu seperti udang rebus, tidak kuasa menahan rasa malu. Seorang lelaki harus berani bukan hanya di medan pertempuran, tapi juga harus berani mengungkapkan dan memperjuangkan keinginannya kepada seorang wanita yang diinginkannya, berkata kembali Argalanang membuat Putulisang menjadi tersipu malu. Putulisang terlihat hanya tersenyum malu, terbayang di matanya gadis hitam manis itu. Bagian 2. Awan gelap pekat mengisi sepertiga cakrawala langit di atas pemukiman baru di hutan maja itu seperti tidak sabar untuk menggulung sisa senja yang telah lelah menatap bumi. Akhirnya perlahan langit malam mulai menyelimuti warna bumi menjadi semakin menghitam kelam, kadang semilir angin dingin berdesir menyapu daun dan ranting, menggoyangkan pelita malam yang tergantung di atas pendapa pasanggerahan utama tempat kediaman Raden Wijaya. Beberapa hari yang lalu ada beberapa kerabat dagang kami yang telah menyampaikan tentang armada besar yang telah berlabuh di bandar pelabuhan Rembang, berkata Raden Wijaya dihadapan beberapa sahabatnya yang sengaja diundang untuk berkumpul di pasanggerahan utama, hadir pada saat itu tamu mereka Yongki dan Magucin. Kehadiran mereka telah meresahkan penduduk setempat, berkata kembali Raden Wijaya sambil memandang ke arah Yongki dan Magucin. Kami berharap banyak bahwa kehadiran saudara Yongki dan Magucin sebagai setitik cahaya harapan kami. Dan kami meyakini bahwa Gustiang Maha Agung telah membawa saudara Yongki dan Magucin datang kepada kami, berkata Raden Wijaya kembali kepada kedua tamunya itu Yongki dan Magucin. Terlihat semua mati yang ada di pendapa pasanggerahan utama itu semua memandang ke arah Yongki dan Magucin. Sementara itu keduanya juga mengerti bahwa semua yang ada di pendapa itu menunggu jawaban dan perkataannya. Terlihat Yongki menarik nafas panjang menoleh ke arah kawannya sepertinya meminta izin agar dirinya mewakili bicara. Magucin mengangguk perlahan, sebagai isyarat mempersilahkan Yongki berbicara atas nama mereka berdua. Terima kasih telah menerima kami berdua, sepertinya jalan untuk menemui Tuan Kura dan Wijaya begitu sangat sederhana seperti telah dituntun oleh tangan gaib. Sehingga hari ini kami telah berhadapan dengan Tuan Kura dan Wijaya, berkata Yongki berhenti sebentar sambil menarik nafas perlahan. Atas nama pemimpin tertinggi armada kami Tuan Ikemesi, kami mohon maaf atas keresahan para penduduk setempat di mana kami memang tidak dapat mengendalikan kebrutalan para prajurit kami sendiri. Kami percaya bahwa Tuan Ku dapat memberikan pencerahan kepada kami sebagaimana harapan Saudaraku Mengki yang meminta kami berdua mendatangi Tuan Kura dan Wijaya. Saudaraku Mengki telah berpesan kepada kami berdua bahwa bila mencari sekutu di tanah Jawa ini, Tuan lah sekutu dan kawan terbaik itu, berkata kembali Yongki. Dan setelah bertemu dengan Tuan Kura dan Wijaya, kami semakin percaya ucapan dan perkataan Saudaraku Mengki berkata Yongki yang ditujukannya kepada Raden Wijaya. Terlihat Raden Wijaya tidak langsung menjawab. Perkataan Yongki, di kepalanya telah terkumpul apa yang akan diucapkannya, namun Raden Wijaya sepertinya tengah menunggu suasana. Seketika suasana di atas pendapat itu seperti menjadi begitu hening. Terima kasih atas kepercayaan Saudaramu Mengki kepadaku, juga kepercayaan kalian berdua, berkata Raden Wijaya berhenti sebentar sambil mengumpulkan rangkaian ucapannya kembali di dalam pikirannya. Sementara semua yang hadir di atas pendapat itu seperti tengah menunggu apa yang akan disampaikan oleh pemimpin muda mereka itu. Dan Raden Wijaya dapat menangkap apa yang diharapkan oleh semua yang ada di atas pendapat itu, juga perasaan kedua tamu asingnya itu, Yongki dan Makuchin. Hari ini aku telah meyakini sebuah karma fala, siapa yang menyemai angin, dia pula yang akan menuai badai. Sesungguhnya, penguasa tanah Jawa saat inilah yang telah menyemai sendiri petakanya, atasulah dan perbuatan merekalah yang telah melukai telinga Saudara kita Mengki. Dan aku akan bersedia menjadi sahabat armada kaisarmu, menuntun kalian lewat sungai dan darat untuk menghancurkan Seng Angkara, penguasa tanah Jawa itu, berkata Raden Wijaya kepada kedua tamu asingnya itu. Perkenan tuanku menjadi sahabat yang dapat mengantar kami menunaikan tugas kami di tanah Jawa ini adalah sebuah kehormatan, berkata Yongki sambil merangkapkan kedua tangannya diikuti oleh Makuchin, mereka nampaknya merasa gembira mendengar semua ucapan dari Raden Wijaya. Katakan kepada pemimpin kalian di bandar Pelabuhan Rembang, sandarkanlah armada kalian di bandar tanah hujung galuh ini. Dan kami akan menjadi merasa senang. Menyambut kedatangan kalian sebagai sahabat, berkata Raden Wijaya. Semua yang tuanku katakan akan kami sampaikan kepada pimpinan kami, berkata Yongki. Secepatnya kami akan kembali ke bandar Rembang agar keresahan penduduk di sana tidak berkepanjangan, berkata kembali Yongki. Secepatnya pula kami akan menjadi tuan rumah yang baik bagi armada kalian, berkata Raden Wijaya penuh senyum kegembiraan, di dalam hatinya terasa menjadi lega telah menuntaskan keresahan penduduk Rembang, sebuah upaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab para penguasa tanah Jawa saat ini. Tapi demi kemanusiaan dan tanggung jawab pribadinya atas segala penderitaan orang di sekitarnya membuat Raden Wijaya merasa ikut peduli. Malam ini kami bermaksud mohon pamit diri, besok pagi kami akan segera kembali di mana armada kami tengah menunggu, berkata Yongki. Kami berdoa untuk keselamatan kalian berdua, sayangnya malam ini kami terpaksa menahan kalian berdua untuk sekedar menikmati jamuan yang telah siap di hadapan kita ini, berkata Raden Wijaya sambil melemparkan pandangannya kepada semua yang hadir di pendapanya sebagai sebuah tanda bahwa hidangan jamuan makan malam itu juga untuk semua yang hadir di pendapa pasang gerahannya. Demikianlah, malam itu suasana di pasang gerahan Raden Wijaya terasa penuh kehangatan senda gurau. Kadang Raden Wijaya mencuri pandang penuh bahagia melihat bahwa semua sahabatnya telah berkumpul di pemukiman barunya. Mereka bersatu di atas tanah perdikan ini untukku, berkata Raden Wijaya dalam hati penuh kebahagiaan dan haru berada di antara para sahabatnya yang setia. Dan malam pun telah lama menyekap batang-batang pohon di sekitar pasang gerahan Raden Wijaya, menyelimutinya dengan warna hitam malam. Semilir angin dingin terasa selih berganti mengusap tubuh siapapun yang ada di atas pendapa pasang gerahan utama itu. Malam pertama di atas tanah pemukiman baru, berkata Raden Wijaya kepada Kisandikala sebagai orang terakhir yang meninggalkan pendapa pasang gerahannya. Kita akan menyambut pagi esok bersama, berkata Kisandikala kepada Raden Wijaya. Ketika Kisandikala sudah tiba di pasang gerahannya sendiri, terlihat Kisandikala sudah berada di dalam kamarnya tengah duduk di bibir peraduannya sambil memangku sebuah kotak kayu hitam. Perlahan Kisandikala membuka kotak kayu hitam itu, sebuah cahaya merah memancar keluar dari balik kotak kayu hitam itu. Saatnya pusaka wahyu kraton ini berada di tangan pemiliknya yang sebenarnya. Semoga dengan keris Nagasasra ini mampu menyenari juara dan Wijaya menemukan Seng Raja Sejati di dalam dirinya, sebagai pengayom yang dihormati dan dipatuhi, sebagai raja adil di bumi, berkata Kisandikala dalam hati sambil memandang keris yang masih berada di dalam kotak kayu hitam itu. Perlahan Kisandikala menutup kembali kotak kayu hitam itu, terlihat dirinya seperti menarik nafas panjang dan perlahan melepaskannya sepertinya tidak ada beban lagi menghimpi trongga dadanya. Dan aku akan menjadi penjaga abadi di sisi Raden Wijaya sepanjang hidup ini, berkata kembali Kisandikala dalam hati sambil kembali menarik nafas panjang. Namun Kisandikala tidak juga dapat tertidur di pembaringannya, metode dan pikirannya jauh terbang melayang ke sebuah peperangan yang begitu besar, perang yang akan terjadi antara pasukan Kediri dengan pasukan Raden Wijaya yang dibantu armada besar pasukan Mongolia yang sebentar lagi akan datang bergabung. Garis kehidupan begitu penuh rahasia, siapa yang mampu menahan atau berlari dari guratan nasib ini? Dan aku hanya seorang hamba yang begitu lemah di hadapan muahai gusti yang maha perkasa. Semoga hamba dapat menerima dan selalu mensyukuri apapun titahmu, berkata Kisandikala sambil berbaring. Dan malam di atas bumi majapahit saat itu memang begitu senyap, cahaya bulan malam menyinari sembilan pasang gerahan yang terhubung satu dengan lainnya dengan jalan setapak yang terlindung dan dibatasi oleh pagar batu dan pintu gapura yang terukir begitu indah dipenuhi aneka tanaman bunga berbagai rupa. Istana Singasari begitu megah, tapi tidak seolah keindahan berada di bumi majapahit ini, berkata seorang prajurit penjaga kepada kawannya sambil memandangi segerumbul bunga soka yang berjajar sepanjang jalan setapak. Kita seperti berada di taman nirwana, berkata kawannya menyambung perkataan prajurit penjaga itu. Apakah kamu sudah pernah berada di taman nirwana? Koma berkata prajurit penjaga itu sambil melirik penuh canda. Kamu benar, aku memang belum pernah mati, berkata kawannya sambil tertawa kecil. Demikianlah dua prajurit penjaga itu telah kembali ke gardu rondanya menunggu malam yang sebentar lagi akan pergi berganti pagi. Dan rembulan di atas bumi majapahit sepertinya sudah terkantuk-kantuk pucat bergelantung terhalang kerindangan sebuah pohon majatua di sisi sebuah gardu randa. Hari ini kita berdiri di atas tepi pantai, di atas kuratan garis nasib yang maha agung, berkata Kisandikala kepada Raden Wijaya dan Mahesa Amping sambil memandang jauh ke ujung sebuah perahu bercadik di mana di atasnya berdiri Magucin dan Yongki melambaikan tangannya. Tugas kita di dunia ini hanya menjalaninya, itulah arti syukur yang sebenarnya, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum menyambung perkataan Kisandikala. Menikmati sebuah perjalanan panjang, berkata Pulara dan Wijaya sambil tersenyum. Demikianlah, terlihat tiga tokoh utama penguasa bumi majapahit itu terlihat berjalan beriring menuju benteng besar tanah ujung galuh. Nampaknya ada banyak hal yang akan mereka perbincangkan menjelang kedatangan armada pasukan besar Mongolia dari tanah rembang. Ketika telah tiba di pendapa benteng tanah galuh mereka bertiga sudah langsung membuat berbagai rencana besar, mulai dari penerimaan armada besar pasukan Mongolia sampai rencana serangan besar dari dua pasukan sekutu ini mengepung kerajaan ke diri. Namun mereka juga membicarakan beberapa hal penting yang mungkin akan terjadi menjelang usainya peperangan. Apa yang akan kita berikan seandainya penguasa Mongolia meminta terlalu banyak dari tanah Jawa ini, berkata Kisandikala meminta pertimbangan Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Aku terlahir dan hidup di tanah Jawa ini, garis nasibku dipercaya menjaga dan melindunginya. Tidak akan kuberikan sedikitpun tanah ini bagi siapapun yang akan memerasnya seperti seekor sapi betina, berkata Raden Wijaya dengan penuh semangat. Artinya kita harus punya kekuatan yang besar, sebuah tenaga cadangan yang dapat kita gerakan di waktu yang tepat, berkata Kisandikala sambil memberikan beberapa rencananya secara rinci terutama menjelang akhir peperangan. Sebuah rencana akhir yang hebat, berkata Mahesa Amping seakan menyetujui buah pikiran dari Kisandikala. Namun belum usai pembicaraan mereka bertiga, datang kepada mereka seorang prajurit yang menyampaikan ada beberapa keluarga dari Pulau Tanah Wangi. Wangi telah datang ikut berlayar bersama Yong Singasari. Bukan main gembiranya hati Raden Wijaya dan Mahesa Amping mendengar kabar itu. Akhirnya yang ditunggu datang juga. Terlihat seorang pendekta tua datang bersama dua orang wanita. Terlihat tiga orang bocah kecil berjalan lincah di sisi pendekta tua itu. Ayah Koma berkata salah seorang bocah kecil itu sambil berlari mendekat Mahesa Amping. Ayah berkata pula salah seorang bocah kecil yang lain kepada Raden Wijaya yang langsung mendekatnya penuh kegembiraan. Bocah kecil pertama yang memeluk Mahesa Amping ternyata adalah Aditya Warman, sementara bocah kecil kedua yang berada di pelukan Raden Wijaya adalah Jaya Nagara. Dan suasana di atas pendapa benteng tanah hujung galuh itu telah dipenuhi rasa sukacita penuh kebahagiaan, pertemuan keluarga, pertemuan para sahabat yang terpisah jarak dan waktu kini telah dipertemukan. Pendeta Gunakara banyak bercerita tentang keadaan mereka selama di Pulau Tanah Wangi-wangi. Tentang kehidupan Ratu Anggap Haya di hari tuanya yang nampaknya telah menemukan dunianya menjadi seorang petani biasa yang begitu sangat bahagia. Ratu Anggap Haya titip salam untuk kalian, berkata pendeta Gunakara di tengah-tengah ceritanya. Bukankah ini tuan putri Gayatri, berkata Mahesa Amping sambil memandang ke arah seorang gadis muda yang baru tumbuh mekar berparas manis sangat elok rupawan. Mendengar ucapan Mahesa Amping secara bersamaan semua orang yang ada di atas pendapa itu langsung melayangkan pandangannya ke arah gadis itu. Duhai sungguh siapapun terkesima memandang wajah gadis putri jelita itu yang semakin bertambah eloknya ketika sebuah senyum manis tersungging sedikit di ujung. Bibirnya seperti lukisan hidup tidak membuat jemuh untuk terus memandangnya. Dari pulau tanah wangi-wangi telah tumbuh berkembang sekuntum bunga yang harum penuh pesona. Nyiratu Kertanegara meminta aku untuk menjaganya di sepanjang perjalanan, semoga kiranya dapat menjadi hiasan menyempurnakan Taman Putri Pasanggerahan Tuan Kura dan Wijaya, berkata pendeta Gunakara dengan wajah penuh senyum memandang Raden Wijaya. Mewakili Tuan Kura dan Wijaya, kami menerima dengan penuh sukacita dan kebanggaan titipan sembah kasih dari Nyiratu Kertanegara. Semoga bunga ini dapat tumbuh berkembang di Taman Hati Pasanggerahan baru, bumi yang masih basah, bumi meja pahit baru, berkata kisah dikala yang dapat memaknai arti kiasan ucapan pendeta Gunakara sebagai arti perjodohan antara Raden Wijaya dengan Putri Gayatri. Demikianlah, suasana penuh kegembiraan di atas pendapa benteng tanah galuh itu semakin bertambah meriah ketika perjamuan datang menyempurnakan kehadiran pertemuan keluarga ini. Sementara itu kehangatan tahaya matahari sudah semakin menjauhi bumi, menjauhi rumput hijau yang terbentang di halaman muka benteng tanah ujung galuh. Kalian adalah orang termuda di atas tanah baru ini, kalian akan lebih lama dari kami memandang cakrawala langit bumi meja pahit, berkata Mahesa Amping kepada Gajah Mada, Aditya Warman dan Jayanagara ketika mereka tengah merapat di tepian kalimas menginjak tanah di seberang. Kayu papan lantai pendapaku sudah tidak sabaran menunggu kedatangan kalian malam ini, berkata Raden Wijaya kepada rombongan iring-iringan yang terpecah karena terbagi dalam beberapa kelompok. Putri Gayatri bersama pendeta Gunakara ikut kisandikala langsung ke pasang gerahannya. Sementara itu Nyinari Ratih bersama Gajah Mada, Aditya Warman dan Jayanagara ikut bersama Mahesa Amping. Nampaknya ketiga bocah kecil itu sudah tidak bisa lagi dipisahkan. Dan akhirnya Seng Senja perlahan menarik kerai bumi, perlahan Seng Malam telah mulai mengembangkan layar hitamnya memenuhi panggung bumi meja pahit dalam warna malamnya. Kita terlahir sebagai para ksatria penjaga bumi pertiwi, dan kita tidak akan pernah sedikitpun berbagi kekayaan kepada siapapun bangsa asing, berkata kisandikala di malam itu di pendapapasang gerahan Raden Wijaya. Hadir di pendapapasang gerahan Raden Wijaya beberapa tokoh bumi meja pahit selain kisandikala dan tentunya Raden Wijaya, antara lain Mahesa Amping, Gajah Pagon, Kisukasrana, Argalanang dan Ranggalawi. Mereka nampaknya tengah mempersiapkan rencana yang menyangkut kedatangan armada besar pasukan Mongolia yang sebentar lagi akan berlabuh di bandar tanah ujung Galuh. Besok kita sebarkan kabar tentang hari upacara perkawinan antara Raden Wijaya dan Putri Gayatri, kabar ini akan menjadikan para penguasa kediri untuk sementara merasa aman, tidak ada amuk gerobuh dari pihak Raden Wijaya. Kita sebarkan undangan hari perkawinan itu di saat menjelang berakhirnya musim angin barat laut, dua kali bulan purnama lagi, berkata. Kembali kisandikala sambil merinci beberapa usulan rencananya. Sebuah rencana yang gemilang, mengusir ranjing dengan membawa armada serigala, dan kita hanya perlu beberapa obor untuk mengusir para serigala yang kelelahan, berkata Ranggalawi memuji siasat perang dari kisandikala. Kita perlu mengajak beberapa kerabat kita di beberapa padepokan yang dapat kita yakini kesetiannya, berkata Mahesa Amping memberikan sebuah saran. Yang pasti para cantrik padepokan bajerasata pasti akan berada di belakang kita, berkata kisandikala sambil bercerita beberapa waktu yang lewat pernah bertemu dengan guru ketua dari padepokan bajerasata yang tidak lain adalah Mahesa Mukti. Siapa yang akan siap berada di tanah ujung galuh ini? Koma bertanya Raden Wijaya sambil menyapu pandangannya ke semua sahabatnya yang ada di pendapa pasanggerahannya itu. Tuan Kura dan Wijaya harus ikut dalam penyerangan kekediri agar pihak pasukan Mongolia tidak mencium rencana kita, biarlah aku menunjuk diriku sendiri yang tetap tinggal di tanah ujung galuh sebagai obor yang akan memaksa para serigala menjauh, berkata kisandikala sambil tersenyum dan sepertinya semua yang ada di pendapa pasanggerahan itu menyetujuinya. Aku dan Gajah Pagon dalam waktu dekat ini akan menemui beberapa ketua padepokan di Singasari. Mudah-mudahan mereka dapat membantu kita, berkata Mahesa Amping menawarkan dirinya menjadi utusan Raden Wijaya menemui beberapa ketua padepokan besar di Singasari. Demikianlah, para tokoh bumi Majapahit itu masih terus menyempurnakan rencana mereka merebut kembali kekuasaan Tanah Jawa yang kini berada di tangan Raja Jayakat Tuang. Mereka akan menggunakan pasukan besar Mongolia yang sudah diakui kekuatannya di hampir seluruh penjuru dunia sebagai garda depan yang akan melumat habis kekuatan ke diri. Sementara itu setengah pasukan cadangan Raden Wijaya tetap menunggu di bandar ujung Galuh. Sementara itu Seng Dewi malam telah rebah di barat Cakrawala langit, temaram warna kuning cahayanya menerangi ujung-ujung daun pohon Majapahit. Di sisi sebuah garduranda di bumi Majapahit yang sebagian penghuninya sudah banyak yang terlelap tidur bersama mimpinya. Seng Fajar pagi itu bersinar cerah memutihkan tanah lapang di ujung timur bumi Majapahit. Di tanah lapang itu telah berkumpul para lelaki baik mereka yang berasal dari Madura maupun para cantrik daripada pokan teratai putih. Kisan dikala dan putut prastawa bersama menak koncar dan menak jingga terlihat juga ada bersama mereka. Kisan dikala telah membagi orang-orang di tanah lapang itu menjadi tiga kelompok, masing-masing kelompok berada dalam satu pimpinan. Putut prastawa, menak koncar dan menak jingga masing-masing telah ditunjuk oleh Kisan dikala untuk menjadi pemimpin dari kelompok-kelompok itu. Sementara itu di padukuhan tanah hujung galuh juga pagi itu terlihat beberapa prajurit sepertinya telah disiagakan menjaga padukuhan itu. Ternyata Raden Wijaya sangat memperhatikan keamanan dan keselamatan warga padukuhan itu. Mungkin beliau tidak ingin apa yang telah terjadi di tanah rembang juga. Menimpa para warga padukuhan tanah hujung galuh, terutama para wanitanya. Ada sebuah kabar bahwa para prajurit Mongol sangat liar terutama bila melihat kaum wanita. Perang memang akan membawa sebuah penderitaan, baik yang menang apalagi yang kalah. Tugas kita dalam perang ini adalah membawa peperangan tanpa penderitaan yang banyak. Jalur sungai mungkin adalah jalan yang paling aman membawa pasukan besar prajurit Mongol menuju ke diri, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping dan Gajah Pagon yang akan tengah berangkat mencari dukungan keberbagai padepokan yang ada di bumi Singasari. Kita berjalan di atas genggaman Gusti Yang Maha Agung, semoga arah buah hati dan pikiran kita selalu di dalam genggamannya jua, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum. Semoga Gusti Yang Maha Agung selalu memberkati perjalanan kita, berkata Raden Wijaya sambil melepas Mahesa Amping dan Gajah Pagon yang terlihat sudah menuruni anak tangga pendapa pesanggerahan utama Raden Wijaya. Selekasnya aku akan kembali, berkata Mahesa Amping di atas kudanya sambil melamaikan tangannya. Ketika kuda Mahesa Amping dan Gajah Pagon menghilang di sebuah tikungan jalan, terlihat Raden Wijaya turun dari tangga pendapa pesanggerahannya. Nampaknya pemimpin muda bumi Majapahit itu tengah melangkah menuju tanah lapang ingin melihat persiapan para pasukan cadangan yang dipimpin langsung oleh Kisandikala. Bukan main gembiranya hati Raden Wijaya melihat persiapan yang dilakukan oleh pasukan cadangan itu, terlihat mereka tengah berlatih dalam berbagai alat peraga berbagai alat rintangan. Ternyata mereka tengah disiapkan untuk sebuah peperangan di atas air. Raden Wijaya juga melihat para pemanah yang berlatih dengan tanah apinya dalam berbagai jarak yang telah ditentukan. Sebuah persiapan yang hebat, berkata Raden Wijaya kepada Kisandikala di atas tanah lapang tengah menyaksikan jalannya latihan para pasukannya itu. Hamba tengah mempersiapkan sebuah peperangan di atas air, berkata Kisandikala sambil tersenyum menyambut kedatangan Raden Wijaya. Pasukan Angin Muson Timur, berkata Raden Wijaya dengan penuh kegembiraan. Kita harus mengenal alam, waktu dan segala keadaan cuaca di atas medan perang, di atas keadaan itulah kita bisa unggul, berkata Kisandikala menyampaikan beberapa siasatnya untuk menggerakkan pasukan cadangan yang dipercayakan kepadanya. Sebuah care pertimbangan yang cermat, berkata Raden Wijaya memuji rencana dari Kisandikala. Sementara itu suasana latihan di atas tanah lapang itu masih terus berlangsung penuh, sepertinya mereka tidak pernah merasa lelah sedikitpun, mereka juga seperti tidak merasakan sinar matahari yang terus menghangat seiring berjalannya waktu. Dan akhirnya ketika matahari sedikit bergulir dari puncaknya, latihan di atas tanah lapang itu diistirahatkan. Terlihat beberapa lelaki yang ditugaskan di dapur umum tengah membagikan ransum. Masih di tempat yang sama di bumi Majapahit terlihat seorang gadis manis berjalan menyusuri lorong jalan setapak menuju ke arah Pasanggerahan Mahesa Amping. Ternyata gadis manis-gadis manis itu tidak lain adalah Endang Trinil, seorang keponakan dari Kisandikala. Akhirnya gadis manis itu sudah berada di bawah tangga pendapa Pasanggerahan Mahesa Amping. Datang menyongsong kedatangan gadis manis itu seorang pemuda berbadan tegap yang tidak lain adalah Putu Risang yang sudah melihat dari jauh kedatangan gadis manis itu. Apakah bibi Nari Ratih ada di dalam? bertanya Endang Trinil kepada Putu Risang. Ada, aku akan memanggilnya, berkata Putu Risang yang langsung berjalan menuju ke arah pintu peringgitan. Tidak lama berselang Putu Risang sudah terlihat kembali dari balik pintu peringgitan datang bersamanya seorang wanita yang tidak lain adalah Nyi Nari Ratih, ibunda dari Gajah Mada yang dipanggil sebagai Mahesa Muksa. Dengan penuh keramahan Nyi Nari Ratih mengajak Endang Trinil duduk di atas pendapa. Apakah aku boleh duduk bersama? berkata Putu Risang dengan senyum menggoda. Terlihat Endang Trinil tersenyum menatap ke arah Putu Risang. Kami ada pembicaraan khusus antara kaum hawa, orang lelaki tidak boleh mendengarnya, berkata Nyi Nari Ratih dengan gaya seorang ibu memarahi anaknya. Terlihat Putu Risang hanya tersenyum sambil berpamit masuk ke dalam, namun belum sempat melangkah. Endang Trinil bertanya kepadanya. Kakang Putu Risang tidak ikut latihan di tanah lapang, bertanya Endang Trinil karena setahu dirinya semua lelaki di bumi Majapahit itu tengah berlatih di atas tanah lapang. Cuan Guru Mahsa Amping telah menugaskan diriku di tempat yang berbeda, berkata Putu Risang kepada Endang Trinil sambil kembali berpamit untuk masuk ke dalam. Terlihat Nyi Nari Ratih dan Endang Trinil tersenyum menutup bibirnya ketika Putu Risang tidak terlihat lagi menghilang di balik pintu peringgitan. Dua orang wanita apalagi yang dibicarakan oleh mereka selain masakan. Dan ternyata mereka memang tengah membicarakan masakan khas masing-masing di mana mereka berasal. Pembicaraan mereka pun akhirnya terhenti ketika melihat Putu Risang terlihat muncul dari dalam. Aku pamit ingin menjemuk Aritya Warman, Jayanagara dan Mahesamuksa yang tengah bersama pendeta Gunakara bermain di pinggir hutan, berkata Putu Risang kepada Nyi Nari Ratih. Kalau begitu aku sekalian pamit diri, mumpung ada teman searah perjalanan, berkata Endang Trinil kepada Nyi Nari Ratih. Bila ada waktu aku akan membuatkan untukmu bubur menggah bali, berkata Nyi Nari Ratih kepada Endang Trinil yang terlihat tengah menuruni anak tangga pendapa di mana sudah menunggu Putu Risang untuk berjalan bersamanya. Dan tidak ada banyak pembicaraan antara dua anak muda itu selain sepatah dua patah kata selama di perjalanan. Apakah kamu kerasan tinggal di bumi Majapahit ini? bertanya Putu Risang memecah kecanggungannya. Tinggal di bumi Majapahit sangat menyenangkan, bagaimana dengan kakang Putu Risang sendiri? berkata dan bertanya Endang Trinil. Aku merasa kerasan, namun terkadang rindu dengan kampung halaman, berkata Putu Risang dengan datar. Pasti rindu dengan para gadis Bali tentunya, berkata Endang Trinil dengan senyum menggoda. Dan Putu Risang sempat melihat senyum manis itu meski tidak begitu lama, tiba-tiba saja jantungnya terasa berdegup tidak menentu. Aku merindukan kampung halaman, berkata kembali Putu Risang. Kampung halaman apa gadis Bali, bertanya kembali Endang Trinil dengan gaya menggoda membuat wajah Putu Risang memerah seperti kepiting rebus. Dan Endang Trinil merasa kasihan kepada pemuda ini dan mulai mengenalnya sebagai pemuda yang pemalu, itulah sebabnya Endang Trinil tidak terus menggodanya. Putu Risang merasa aman, jantungnya kembali seperti sedia kala, hanya langkahnya seperti terasa mengambang di udara. Dan Putu Risang merasa diselamatkan ketika mereka menemui sebuah jalan simpang, jalan arah ke Pasanggerahan Mahesa Amping dan jalan menuju ke tepi hutan. Terima kasih telah menemani aku, berkata Endang Trinil ketika mereka berpisah di persimpangan jalan. Inikah rasanya berjalan berdekatan dengan seorang gadis, berkata Putu Risang dalam hati. Ketika sudah sampai di tepi hutan maja, hati Putu Risang berdekat penuh kagum. Apa yang tengah disaksikan oleh Putu Risang? Putu Risang menyaksikan dengan metu kepalanya sendiri tiga anak lelaki kecil telah dapat naik ke atas pohon berbatang besar dengan kera melompat dengan dua kali menjejak sudah dapat langsung berdiri di atas sebuah dahan yang mendatar. Tinggi dahan itu sekitar empat kali tinggi badan orang dewasa, namun dengan beraninya ketiga anak lelaki itu langsung turun ke bawah dengan kera, terjun melompat. Ketiga anak lelaki itu ternyata adalah Gajah Mada, Aditya Warman dan Jayaraga. Sementara berdiri tidak jauh dari mereka adalah seorang berjubah pendekta yang ternyata adalah pendekta Gunakara. Terlihat Putu Risang tidak segera mendekati mereka, hanya duduk di bawah sebatang pohon yang rindang tidak jauh dari mereka. Kemarilah, berkata pendekta Gunakara kepada ketiga anak itu. Tampaknya ketiga anak itu begitu penurut, serem tak mereka bertiga sudah menghentikan permainannya dan berlari mendekati pendekta Gunakara. Aku akan tambahkan permainannya, sambil terjun melompat kalian harus dapat mengangkat batu kecil yang aku lemparkan kepada kalian, berkata pendekta Gunakara dengan wajah penuh senyum kepada ketiga anak itu. Terlihat pendekta Gunakara telah mengumpulkan beberapa kerikil. Dan ketiga anak itu sudah kembali ke permainannya, hanya seperti yang sebelumnya dilihat oleh Putu Risang. Kali ini mereka terjun melompat sambil menangkap sebuah batu yang dilemparkan oleh pendekta Gunakara. Pendekta Gunakara telah melatih mereka sebuah dasar ilmu meringankan tubuh yang hebat, melatih keseimbangan tubuh, berkata Putu Risang sambil tetap duduk di tempatnya. Sementara itu ketiga anak itu seperti mendapat permainan baru, benar-benar anak-anak yang berani. Mungkin di dalam diri mereka telah mengalir darah para ksatria. Cuan maha guru kecilku benar-benar mempunyai bakat yang luar biasa, berkata pendekta Gunakara sambil memperhatikan gajah mada atau mahasamuksa yang dipercayakan olehnya sebagai titisan guru. Itu besarnya pendekta Jamiang Dawalama, seorang pendekta yang ternama dari daerah Tibet, sebuah tempat yang begitu jauh. Pada waktunya semoga aku dapat membawanya ke wihara di mana para paman guruku saat ini pasti masih menunggu kabar gembira ini, berkata kembali pendekta Gunakara dalam hati. Sementara itu matahari terlihat semakin condong ke barat, tanah di atas hutan itu sudah menjadi semakin teduh. Permainan hari ini sudah cukup, besok kita lanjutkan kembali. Kasihan kakang Putu Risang sudah lama menunggu kalian, berkata pendekta Gunakara tanpa menoleh ke arah tempat di mana Putu Risang tengah duduk. Diam-diam Putu Risang mengagumi ketajaman. Pendengaran pendekta Gunakara. Sambil tersenyum Putu Risang berdiri, menanti pendekta Gunakara dan ketiga anak itu datang mendekat. Dan di bawah kerendangan hari yang sudah teduh itu mereka terlihat berjalan ke arah pulang. Lama sekali kalian bermain, berkata Nyinari Ratih dari atas pendapa menyambut kedatangan mereka yang terlihat satu persatu tengah menaiki anak tangga pendapa. Seorang prajurit tadi datang memberi kabar bahwa kamu diminta malam ini datang ke pasang gerahan utama, berkata Nyinari Ratih kepada Putu Risang. Terima kasih Nyi, nanti malam aku akan kesana, berkata Putu Risang yang nampaknya sudah dapat memperkirakan gerangan apa atas panggilan itu menghadap Raden Wijaya, penguasa tunggal di bumi Majapahit yang sangat dihormatinya itu. Beberapa hari yang lewat, Mahesa Amping memang pernah membicarakan sesuatu kepada Putu Risang bahwa dirinya telah ditunjuk untuk melakukan sebuah tugas rahasia dari Raden Wijaya. Demikianlah, ketika Senja mulai berakhir mendekati waktu malam. Putu Risang terlihat pamit diri kepada Nyinari Ratih dan pendeta Gunakara. Meski sudah tahu bahwa dirinya telah ditunjuk untuk melaksanakan sebuah tugas rahasia, namun Putu Risang tidak dapat menebak tugas rahasia apa yang akan dilaksanakan, kemana dan berapa lama perjalanannya. Namun Putu Risang adalah seorang pemuda yang sudah dilatih oleh Mahesa Amping baik dalam melahkan huragan maupun olah kejiwaan. Terlihat dirinya berjalan begitu tenang, langkah kakinya terlihat begitu mapan dan mantap melangkah menyusuri lorong jalan menuju pasang gerahan utama. Selamat datang anak muda, aku memang menunggumu, berkata Raden Wijaya menyambut kedatangan pemuda mencoba memecah kecanggungannya. Maafkan hamba bila telah membuat tuanku menunggu, berkata Putu Risang yang dipersilahkan duduk bersama Raden Wijaya. Mungkin sebagian Mahesa Amping telah memberitahukan kepadamu tentang tugas yang akan kamu emban. Malam ini aku hanya memperjelas tugas rahasia ini, berkata Raden Wijaya sambil tersenyum memandang ke arah Putu Risang. Demikianlah, Raden Wijaya selanjutnya secara terinci menyampaikan tugas apa yang akan diberikannya itu, yaitu sebuah tugas rahasia di mana Putu Risang diminta untuk berangkat sendiri ke Kediri menemui langsung Ratu Turuk Bali, Permaisuri Raja Jayakat Tuang. Kamu harus dapat menemui Permaisuri Ratu tanpa seorang pun yang mengetahui. Katakan kepadanya pesan dariku bahwa sebelum Purnama Kedua sudah menjauhi Kediri, berkata Raden Wijaya kepada Putu Risang tentang apa tugasnya itu sambil memberikan beberapa petunjuk yang harus dilakukannya baik selama di perjalanan maupun setelah tiba di Kota Raja Kediri. Hal ini memang sengaja disampaikan oleh Raden Wijaya yang tahu betul bahwa Putu Risang belum pernah punya pengalaman yang banyak dalam tugas pertamanya ini. Dan malam saat itu telah menyelimuti bumi Majapahit. Seorang pemuda terlihat tengah berjalan menyusuri jalan setapak menuju Gapura Pasanggerahan Mahesa Amping. Pemuda itu tidak lain adalah Putu Risang. Putu Risang akhirnya telah melewati pintu Gapura Pasanggerahan dan telah mendekati tangga pendapa. Sementara itu di pendapa sudah menanti Nyinari Ratih dan Pendeta Gunakara di atas pendapa. Aku mendapat tugas rahasia, berkata Putu Risang kepada Nyinari Ratih dan Pendeta Gunakara yang diakini dapat memegang rahasia dan sudah dianggapnya sebagai keluarganya sendiri. Meski begitu Putu Risang tidak bicara seluruhnya terutama pesan apa yang akan disampaikan kepada Ratu Turuk Bali. Aku berdoa untukmu, semoga selalu diberikan keselamatan, berkata Nyinari Ratih kepada Putu Risang. Terima kasih Mbokayu, berkata Putu Risang kepada Nyinari Ratih. Aku juga berdoa, semoga kamu selalu diberikan kesehatan dan kekuatan lahir batin, berkata pula Pendeta Gunakara. Terima kasih Tuan Pendeta, berkata Putu Risang kepada Pendeta Gunakara. Demikianlah, ketika hari masih pagi Putu Risang sudah bersih-bersih siap untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh. Selamat jalan anak muda, berkata Pendeta Gunakara sambil mengarahkan lambayan tangannya ke arah Putu Risang yang sudah berjalan menuntun tali kekang kudanya menuju arah Gapura luar Pasanggerahan. Dan angin sejuk di pagi hari itu telah membelai rambut Putu Risang yang disanggul ringkas terlihat sudah berada di atas punggung kudanya. Ketika melewati sebuah jalan di bumi Majapahit masih dilihatnya para lelaki yang tengah berlatih di atas tanah lapang. Bila tidak ada tugas rahasia ini mungkin aku telah berkumpul bersama mereka, berkata Putu Risang sambil menoleh ke arah tanah lapang di mana hampir seluruh lelaki di bumi Majapahit itu tengah berkumpul untuk melakukan sebuah latihan khusus. Akhirnya Putu Risang telah sampai di tepi hutan maja. Bayang-bayang kerindangan hutan maja seperti sebuah mulut besar raksasa hitam melenyapkan tubuh dan kuda Putu Risang yang langsung menyusuri jalan setapak yang nampaknya sudah begitu sering dilalui orang. Baut tanah dan daun basah yang terbawa angin terhembus dan tercium begitu segarnya dirasakan oleh Putu Risang membuat dirinya sedikit terhibur. Senyumnya begitu manis, berkata Putu Risang dalam hati sambil tersenyum sendiri ketika tiba-tiba saja bayangan endang trinil melintas dalam alam pikirannya. Putu Risang masih terus berjalan di atas kudanya. Sementara alam pikirannya kadang terbang ke belakang di mana dirinya masih dipadepokan. Dan pamucutan membuat dirinya begitu merindukan saat-saat indah bersama saudara seperguruan dalam canda tawa kesederhanaan. Namun terkadang pula alam pikirannya jauh terbang ke arah kota raja ke diri dan sepanjang perjalanan yang belum pernah disinggahi telah membuat perasaan hatinya dipenuhi rasa khawatir, ragu dan gundah. Tapi akhirnya Putu Risang mampu mengendalikan dirinya ketika teringat beberapa nasihat dari empu dangka bahwa janganlah dirimu diombang-ambingkan oleh perasaanmu sendiri, manakala dirimu menoleh ke belakang, maka yang hadir adalah perasaan sedihmu, manakala dirimu memandang jauh ke depan, maka yang hadir adalah perasaan cemas dan gelisah. Maka hendaklah dirimu selalu menyandarkan hatimu kepada Yang Maha Agung pemilik diri ini, maka saat itulah dirimu hidup di hari ini, bukan kemarin dan besok. Demikianlah, akhirnya Putu Risang dapat mengendalikan perasaan hatinya, menikmati perjalanannya dengan memasrahkan segala kehendakannya kepada Gusti Yang Maha Agung. Dan Putu Risang sudah dapat menikmati indahnya suasana pemandangan hutan maja, indahnya warna daun yang hijau, indahnya suara burung berkicau yang terbang hinggap di antara batang dahan. Indahnya perjalanan ini, berkata Putu Risang dalam hati ketika dirinya terlihat telah keluar dari hutan maja di mana dihadapannya terbentang padang ilalang terhadang perbukitan biru jauh di ujung sana. Dan Putu Risang terlihat telah menghentakan kakinya sedikit ke perut kudanya. Maka seketika itu kudanya telah berlari menyusuri padang ilalang, berlari membelah padang ilalang. Terlihat angin seperti mengurai rambut dan pakaian sederhananya. Pakaian sederhana layaknya para pengembara. Namun tidak mengurangi kegagahan Putu Risang, seorang pemuda yang telah mulai tumbuh dewasa dengan tubuh yang terlihat tegap, berotot, dan berisi menandakan telah banyak ditempa dalam latihan yang cukup lama. Dan akhirnya Putu Risang telah berada di bawah kaki. Sebuah bukit kecil, diarahkan kendali kudanya menapaki jalan yang menanjak menuju punggung bukit kecil. Dan akhirnya Putu Risang sudah berada di atas puncak bukit kecil itu, dihadapannya di bawah bukit kecil terlihat hamparan sawah padi menghijau. Di tengah persawahan itu terlihat beberapa rumah penduduk seperti sebuah pulau dikelilingi hamparan sawah ladang yang luas. Padukuhan Maja, berkata Putu Risang dalam hati mengingat kembali arah tujuan yang pernah disampaikan oleh Raden Wijaya kepadanya. Terlihat Putu Risang sudah menuruni bukit kecil itu, dan dihentakan kakinya ke perut kudanya perlahan ketika menemui sebuah jalan bulakan panjang. Terlihat kuda Putu Risang telah berlari kembali seperti angin di atas jalan bulakan panjang itu mendekati sebuah jalan padukuhan. Ketika kudanya telah memasuki padukuhan Maja, hari sudah mulai terang tanah, beberapa orang terlihat tengah berlalu-lalang di jalan padukuhan Maja itu. Dan Putu Risang telah memperlambat laju kudanya. Dan Putu Risang masih di atas punggung kudanya. Terlihat dua orang gadis desa berjalan membawa bakul berlawanan arah dengan Putu Risang. Salah seorang dari gadis itu terlihat melemparkan pandangannya ke arah Putu Risang. Seorang pemuda yang cukup tampan, berkata gadis itu dalam hati sambil mencubit lengan kawannya. Kawan gadis itu sepertinya mengerti maksud gadis itu, maka dengan senyum di kulum kawan gadis itu ikut pula memandang ke arah Putu Risang. Sekejap pandangan kedua gadis itu memang telah ditangkap pula oleh Putu Risang, namun dirinya segera melemparkan pandangannya ke muka, seakan-akan tidak menghiraukan curi pandang kedua gadis itu. Dan akhirnya Putu Risang telah keluar dari padukuhan Maja. Ada sebuah bukit cemara di hadapan Putu Risang yang harus dilewati. Dan Putu Risang telah berada di punggung bukit itu. Semilir angin bertiup lembut membelai wajah Putu Risang yang telah terbakar matahari di siang itu. Di sebuah batu besar yang terduh terhalang sinar matahari, Putu Risang berhenti beristirahat. Dibiarkannya kodanya merumput. Sementara itu Putu Risang telah membuka bekalnya. Putu Risang memandang ke arah puncak bukit cemara itu yang tidak begitu jauh dari tempatnya berdiri. Perlahan Putu Risang menangkap dua buah kepala muncul dari balik puncak bukit cemara. Perlahan pula sosok dua kepala itu akhirnya terlihat sempurna seluruh tubuhnya. Dua orang lelaki, berkata Putu Risang dalam hati yang telah melihat dua sosok tubuh berjalan ke arahnya. Tapi kedua orang itu masih terlalu jauh. Dan Putu Risang masih tetap menyelesaikan makan bekalnya seperti tidak menghiraukan kedua orang yang sedang berjalan. Dan Putu Risang masih belum menyelesaikan makannya ketika kedua orang itu sudah datang semakin mendekat. Kuda yang bagus, berkata salah seorang di antara mereka. Dan Putu Risang masih juga belum menyelesaikan makannya, namun matanya sudah melihat sosok kedua orang itu juga mendengar salah seorang di antara mereka yang mempunyai cacat dikeningnya berkata mengenai kudanya. Benar, kuda yang mahal, berkata juga temannya sambil bertolak pinggang memandangi kuda Putu Risang layaknya seorang saudagar tengah menilik seekor kuda dagangan. Cukup untuk modal berjudi, berkata orang yang berkening cacat sambil tertawa. Dan Putu Risang memang telah menyelesaikan makan siangnya, bahkan sudah membersih bungkusannya. Siapa yang naik di atas kuda ini? Berkata kawan orang yang satunya. Aku saja yang naik berkata orang yang punya cacat dikeningnya. Putu Risang mulai tidak menyukai perilaku kedua orang itu, yang tidak menganggap sama sekali kehadirannya. Kenapa kalian tidak menanyakan kepada pemiliknya berkata Putu Risang kepada kedua orang itu sambil berdiri, tapi masih dapat mengendalikan kemarahannya. Mendengar perkataan Putu Risang, terlihat kedua orang itu menoleh ke arah Putu Risang memperhatikan diri Putu Risang dari bawah kaki sampai ke atas kepala. Tiba-tiba saja kedua orang itu tertawa terbahak-bahak. Kamukah pemilik kuda ini berkata orang yang mempunyai cacat dikening masih tertawa. Jangan-jangan kamu pencuri kuda di sebuah padukuhan dan sekarang ingin melarikan diri berkata pula kawannya masih juga dengan tertawa terpingkal-pingkal. Benar aku pencuri kuda ini, lalu kalian mau apa berkata Putu Risang yang benar-benar sudah habis kesabarannya. Dan kedua orang itu kembali tertawa, kali ini lebih keras lagi. Tawa kedua orang itu telah menyadarkan diri Putu Risang bahwa dirinya harus dapat mengendalikan perasaannya sendiri. Maka bukan main herannya kedua orang itu karena melihat Putu Risang tertawa terpingkal-pingkal, dan tawanya itu telah membuat kedua orang itu menjadi tidak suka hati. Kenapa kamu tertawa, berkata salah satu di antaranya. Mendengar pertanyaan itu Putu Risang mencoba menghentikan tawanya, tapi masih sedikit tersenyum. Aku seorang pencuri dan kalian tua bangka raja pencuri berkata Putu Risang sambil kembali tertawa. Jangan tertawa, berkata si cacat kening terlihat sudah menjadi naik pitam. Kenapa aku tidak boleh tertawa berkata Putu Risang. Harusnya kamu sudah lari ketakutan seandainya tahu siapa kami berkata si cacat kening sambil melotot ke arah Putu Risang, wajahnya benar-benar menakutkan. Sayangnya aku tidak tahu siapa kalian berkata Putu Risang dengan begitu santainya tanpa ada perasaan takut sedikitpun. Pasang pelingah kamu agar kami tidak dua kali menyebut nama berkata si cacat kening. Aku sudah siap mendengar berkata Putu Risang sambil menyentuh ujung telinganya. Dengar baik-baik, kami adalah sepasang serigala Bukit Cemara ini, berkata si cacat kening dengan Matt Mendelik begitu menyeramkan. Sayang sekali aku baru mendengar nama itu, berkata Putu dengan wajah datar. Kamu memang harus diperkenalkan bagaimana rasanya bertemu dengan kami berdua di Bukit Cemara ini berkata kawan yang satunya lagi nampaknya sudah terpancing kemarahannya. Wuss, tangan orang itu sudah langsung menyambar wajah Putu Risang namun melesat sedikit karena dengan santainya Putu Risang telah bergeser. Plok, tangan Putu Risang telah berlabuh di daun pelinga orang itu, meski Putu Risang tidak menggunakan tenaga penuh namun sudah membuat orang itu terhuyung merasakan panas dan sedikit pening di kepalanya. Melihat kawannya dengan mudahnya diperlakukan oleh Putu Risang, tanpa berpikir panjang lagi si cacat kening sudah melepas golok yang menggantung di pinggangnya dan langsung menyerang ke arah Putu Risang. Bet, angin sebuah sabetan golok yang lewat sedikit dari pinggang Putu Risang yang sangat cepat bergeser dari tempatnya berdiri dan dengan gerakan yang sudah sangat terlatih langsung melepaskan sebuah tendangan menggunting ke arah si cacat kening. Akibatnya sangat tidak mengenakan, karena si cacat kening jatuh ke tanah dengan ekor pantatnya yang lebih dahulu mencium kerasnya tanah di atas Bukit Cemara yang berbatu itu. Ah, terdengar suara desah kesakitan si cacat kening itu masih tidak berusaha bangkit, nampaknya ingin meredakan rasa sakitnya dahulu. Sementara kawannya melihat si cacat kening dengan mudahnya dijatuhkan oleh Putu Risang menjadi sangat begitu penasaran, dirinya merasa bahwa Putu Risang hanya kebetulan dan hanya sebuah keberuntungan. Jangan gembira dulu dengan sedikit keberuntunganmu, berkata kawannya sambil melepas golok dari pinggangnya. Namun belum lagi orang itu berbuat apapun, tiba-tiba saja dirasakannya kedua pipinya seperti dibenturkan oleh batu besar. Glok, terdengar suara tamparan. Dengan metu, terbelalak tidak percaya, orang itu terlihat telah memegang sebelah pipinya yang dirasakan sakit sekali. Ternyata darah segar telah keluar sedikit dari bibirnya dan terlihat lagi orang itu memuntahkan sebuah giginya yang tanggal akibat tamparan yang cukup keras dari Putu Risang yang benar-benar tidak diketahui dengan care apa bergerak begitu cepatnya. Dan si cacat kening telah melihat semua itu dengan metu, terbelalak seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya itu. Bagian 3 Pasang telinga kalian lebar-lebar, aku murid tunggal. Kerasakti seribu bayangan. Orang-orang memanggilku sebagai kerasakti berdarah dingin. Dan aku memang biasa membunuh orang tanpa berkedip. Mulai saat ini akulah penguasa di atas bukit cemara ini. Pergilah kalian sebelum pikiranku berubah, Berkata Putu Risang dengan wajah penuh wibawa meski di dalam hatinya tertawa kecil dengan asal menyebut julukan yang mungkin dapat mengetarkan kedua begundal di depannya itu. Ternyata sesumber Putu Risang membawa hasil, terlihat kedua orang itu dengan penuh rasa takut segera meninggalkan Putu Risang. Terlihat Putu Risang masih menyunggingkan senyumnya manakala telah melihat kedua orang itu sudah pergi jauh menghilang di balik sebuah jalan yang menurun. Dan Putu Risang sudah berada di atas punggung kudanya tengah bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba saja telinganya telah mendengar suara tertawa terdengar dari berbagai penjuru matu angin. Tersadar Putu Risang bahwa pemilik suara itu pastilah orang yang berilmu sangat tinggi. Putu Risang telah melompat dari atas kudanya berusaha mencari sumber suara itu, tapi tidak juga didapati dari mana sumber suara itu berasal. Dan suara tawa itu tiba-tiba saja berhenti. Dan Putu Risang telah bersiaga penuh, penuh kewaspadaan menanti apa yang akan terjadi. Metoden pendengaran Putu Risang yang cukup tajam telah melihat sebuah sosok tubuh keluar dari sebuah gundukan batu besar tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dan Putu Risang telah melihat seutuhnya sosok tubuh itu, hanya seorang yang sudah sangat tua memakai baju serbah hitam dengan rambut sudah dipenuhi warna putih, juga kumis dan jenggotnya yang terlihat sudah menyatu, semuanya juga berwarna putih. Selamanya aku si kerasakti tanpa bayangan tidak pernah punya murid, namun hari ini ada seorang bocah tengik mengaku murid tunggu laku, berkata orang tua itu sambil berjalan mendekati Putu Risang. Bukan main terkejutnya Putu Risang bahwa tanpa sengaja telah menyebut sebuah nama, dan ternyata orang yang disebut namanya itu memang ada. Percaya atau tidak percaya orang tua itu memang telah menyebut nama julukannya sendiri. Nama yang diucapkan oleh Putu Risang secara sembarangan untuk membuat takut kedua begundal tadi. Maafkan aku, tadi aku hanya asal mengucap. Dan ternyata nama itu memang ada, berkata Putu Risang dengan kedua tangannya merangkap di depan dada sebagai tanda permintaan maaf juga sebagai penghormatan. Sengaja atau tidak sengaja kamu harus mempertanggungjawabkannya, berkata orang tua itu dengan pandangan metu yang terlihat begitu tajam ke arah Putu Risang. Dan cahaya kilat metu itu seperti terasa menusuk dan menekan dada Putu Risang. Lepaskan cambukmu, aku ingin tahu sejauh mana kamu dapat memainkannya, berkata orang itu masih dengan sorot metu yang begitu tajam. Dan Putu Risang seperti tersihir, telah melepas cambuknya dari ikatan pinggangnya. Terlihat orang tua itu telah berdiri dengan posisi tubuh begitu rendah, benar-benar mirip seekor kera jantan yang ganas bersiap menerkam mangsanya. Tunjukkan kemampuan puncakmu, berkata orang tua itu sambil melesat melenting mendekati Putu Risang dengan kedua tangan langsung tertuju arah kepala Putu Risang. Melihat serangan yang cepat itu Putu Risang sadar bahwa lawannya itu bukan orang sembarangan. Maka dengan mengerahkan kecepatannya bergerak, segera Putu Risang bergesar jauh menghindari serangan itu dan langsung menyerang balik dengan sebuah sabutan cambuk ke arah kaki orang tua itu membentuk setengah lingkaran. Hebat, berkata orang tua itu sambil melompat ke atas menghindari ujung cambuk Putu Risang. Bukan main kagetnya Putu Risang bahwa orang tua itu tidak hanya melejit menghindari cambuknya, namun dengan gerakan yang seperti terbang sudah melesat begitu cepatnya mendekati dirinya dengan dua tangan mengancam akan mencengkeram paha kanannya. Untungnya Putu Risang adalah murid terkasih dari mahasamping juga empu dangka yang telah membentuknya sebagai pemuda yang tangguh, penuh percaya pada dirinya sendiri dan tidak mudah menyerah. Namun menghadapi orang tua itu telah membuat perasaan Putu Risang seperti teguncang, untuk pertama kalinya mendapat seorang lawan dengan jurus yang aneh dan dapat bergerak begitu cepat, juga tidak dapat dibaca dan tak terduga. Kembali Putu Risang harus secepatnya bergerak-bergeser jauh menghindari terkaman kedua tangan orang tua itu. Dan dengan cambuk di tangan Putu Risang segera membuat serangan balik. Sebuah lecutan sendal pancing yang cepat telah mengarah kepada orang tua itu, kali ini Putu Risang memang telah melepaskan seluruh kemampuan dan kecepatannya dengan berpikir bahwa orang tua itu bukan orang sembarangan, sedikit lengah akan berdampak celakai dirinya. Kembali orang tua itu memperlihatkan kelincahannya mengelak serangan cambuk Putu Risang hanya dengan bergeser sedikit langsung maju mendekat, dan serangan dari orang tua itu berasal dari sebuah kakinya yang meluncur mengancam pinggang Putu Risang. Bagus, tunjukkan seluruh kemampuanmu, berkata orang tua itu dengan suara membentak. Dan dengan segala kemampuannya Putu Risang dapat menghindari tendangan keras itu. Demikianlah, serang dan balas menyerang masih saja terus berlangsung. Putu Risang yang bersenjata cambuk berusaha mengambil jarak serang, sementara orang tua itu yang bertangan kosong selalu berusaha mendekat. Dan tidak tersadar Putu Risang telah mengerahkan segenap kemampuan puncaknya, berusaha mengimbangi serangan yang begitu tangguh dari orang tua yang bertangan kosong itu, namun serangannya benar-benar sangat berbahaya. Orang tua itu ternyata sangat tangguh di hadapan Putu Risang, tidak sedikit pun terlihat menurun kekuatan dan kemampuannya, bahkan semakin lama serangan orang. Tua itu semakin dasyat menekan pertahanan Putu Risang. Dan Putu Risang benar-benar merasakan sebuah tekanan serangan yang datangnya seperti ombak bergulung-gulung tidak pernah berhenti menguras habis seluruh kekuatannya. Terlihat peluh sudah membasahi wajah dan tubuhnya. Sementara itu lawannya masih seperti sedia kalah, tidak berpeluh sama sekali seperti belum berbuat apa-apa. Dan ternyata orang tua itu masih terus meningkatkan tataran ilmunya satu tingkat dari sebelumnya. Luar biasa, Putu Risang semakin terkuras habis kekuatan dan kemampuannya. Akhirnya dalam sebuah gebrakan, Putu Risang sepertinya sudah tidak punya kekuatan lagi mana kala sebuah tangan yang kuat telah memegang ujung cambuknya. Sebuah tangan orang tua itu seperti sebuah besi kuat menjepit ujung cambuk Putu Risang. Acah! Terdengar suara tertahan dari bibir Putu Risang mana kala orang tua itu hanya dengan sebuah hentakan telah berhasil membuat Putu Risang melepaskan cambuk dari tangannya. Dan cambuk itu kini telah berpindah tangan. Sebuah cambuk yang bagus, berkata orang tua itu sambil mengamati cambuk Putu Risang yang kini telah berpindah tangan. Katakan sejujurnya, apa hubunganmu dengan empu dangka, berkata orang tua itu sambil memandang Putu Risang dengan tatapan yang tajam. Beliau adalah guru kami, berkata Putu Risang seperti. Tersihir langsung berkata sejujurnya. Sudah ku duga, ternyata hari ini aku masih bisa bermain-main lagi dengan jurusilmu cambuknya, berkata orang tua itu sambil melempar cambuk ke arah Putu Risang. Orang tua mengenal guruku, berkata Putu Risang sambil menangkap kembali cambuknya. Gurumu adalah sahabatku, tapi masih punya hutang satu pukulan kepadaku, berkata orang tua itu tidak lagi menampakkan kilatan tahaya matanya. Garis wajahnya sepertinya telah membias penuh rasa murung dan kegelisahan. Guruku punya satu hutang pukulan, aku belum mengerti, berkata Putu Risang penuh ketidaktahuan meminta orang tua itu menjelaskan maksud perkataannya. Terlihat orang tua itu membuka sedikit pakaian yang menghalangi dadanya. Gurumu telah meninggalkan luka yang cukup dalam di dadaku ini, berkata orang tua itu sambil memperlihatkan dada kanannya yang terlihat segaris bekas luka, tidak terlalu panjang hanya segaris telunjuk orang dewasa. Empu dangka melukaimu, berkata Putu Risang setelah melihat bekas luka di dada orang tua itu. Bukan hanya melukai, tapi telah merubah semua jalan hidupku, berkata orang tua itu. Merubah jalan hidupmu, bertanya Putu Risang yang menjadi semakin penasaran ingin mengetahui cerita orang tua itu dan hubungannya dengan empu dangka. Pertanyaanmu memancing aku untuk bercerita, simpan saja pertanyaanmu untuk gurumu, beliau pasti akan bercerita tentang aku dan tidak akan lupa tentang diriku, berkata orang tua itu kepada Putu Risang yang tidak dapat memaksa orang tua itu bercerita lebih jauh lagi tentang dirinya. Dan orang tua itu telah berjalan meninggalkan Putu Risang seorang diri. Orang tua yang aneh, berkata Putu Risang sambil memandang langkah orang tua itu yang berjalan semakin menjauh menghilang di sebuah jalan menurun. Dan Putu Risang seperti baru tersadar, bahwa dirinya masih mempunyai sebuah tugas. Putu Risang terlihat telah melompat di atas punggung kudanya, dibiarkannya langkah kuda berjalan sesukanya, sementara di benaknya masih terpikir tentang orang tua yang baru saja dijumpainya itu. Putu Risang seperti seekor elang muda yang mulai terbang sedikit jauh keluar dari seorangnya. Ternyata di alam luas begitu banyaknya orang yang memiliki kepandayan yang jauh melampaui dirinya. Ternyata kepandayan diriku hanya sekelas sedikit melebih seorang begundal pasar, berkata Putu Risang sambil tersenyum mengingat kembali dua orang begundal tadi yang hendak membawa kabur kudanya. Aku harus terus menempa diri, berkata kembali Putu Risang dalam hati menguatkan hati dan pikirannya untuk selalu menempa dirinya. Sementara itu matahari di hadapan Putu Risang sudah hampir menukik ke barat, seekor elang jantan terlihat terbang melintas di atas kepalanya mungkin tengah mencari jalan pulang menemui pasangan betinanya yang tengah mengerami telur-telur mereka di seorangnya. Hutan galam, berkata Putu Risang dalam hati ketika di hadapannya menghadang sebuah rawa cukup luas yang dipenuhi banyak tumbuhan kayu pohon galam. Dan kaki-kaki kuda Putu Risang telah terjun berjalan di atas tanah rawa yang berair dangkal, hanya sebatas lutut orang dewasa. Semasa mudanya Tuan Kura dan Wijaya benar-benar seorang pengembara sejati, begitu rinci menunjukkan kepada ku jalan menuju kota raja ke diri, berkata Putu Risang yang merasakan petunjuk dan arahan Raden Wijaya begitu rinci sehingga dirinya tidak merasa sulit menyusuri jalan menuju kota raja ke diri untuk pertama kalinya ini, seorang diri titik. Benar, seorang diri Putu Risang untuk pertama kalinya ke sebuah tempat yang belum pernah didatanginya, meski dalam sebuah mimpi sekalipun. Berjalanlah kamu ke arah tenggelam matahari, perkataan ini begitu sangat dihafalnya, itulah salah satu petunjuk arah yang disampaikan oleh Raden Wijaya kepada Putu Risang. Sementara itu matahari sudah mulai bersembunyi rebah di balik gerumbul sebuah hutan di seberang hamparan Padang Ilalang. Padang Ilalang, berkata Putu Risang dalam hati menatap sebuah Padang Ilalang yang cukup luas ketika langkah kaki kudanya mulai menapaki tanah kering meninggalkan tanah rawa. Aku akan bermalam di tepi hutan itu, berkata kembali Putu Risang dalam hati sambil memandang ke arah cakrawala langit biru yang sudah mulai mereduk. Demikianlah ketika Putu Risang telah melewati Padang Ilalang yang cukup luas akhirnya telah berada di tepi sebuah hutan. Terlihat Putu Risang mencari sebuah tempat yang baik untuk dirinya bermalam. Dan Putu Risang mendapatkan sebuah tempat yang baik, sebuah tanah rata di bawah sebuah pohon besar yang cukup perimbun menghalangi dirinya dari terpaan angin malam yang dingin. Hari memang masih jauh menjelang malam. Terlihat Putu Risang tengah duduk sempurna, melakoni sebuah laku rahasia, sebuah kerolah pernafasan untuk memupuk kembali tenaga cadangan. Melepas segala alam pikirannya tertuju hanya pada satu rasa, satu jiwa dalam penyatuan abadi. Dan Putu Risang memang telah menikmati lakunya. Perlahan terlihat Putu Risang membuka kelopak matanya, menarik nafas panjang. Dan Putu Risang perlahan berdiri dengan sikap siap berlatih melepaskan beberapa gerakan perlahan dan semakin lama gerakan itu semakin cepat. Di bawah gelap malam di pinggir sebuah hutan yang sepi Putu Risang terus berlatih, ternyata semangatnya telah tumbuh semakin kuat untuk dapat mencapai tataran yang lebih tinggi. Terutama ketika dirinya dibenturkan oleh kenyataan pahit bahwa ilmu kepandainya masih jauh dari sempurna. Hingga ketika sang malam menjadi begitu pekat bersama semili rangin yang cukup dingin, barulah Putu Risang menghentikan latihannya. Dan Putu Risang sudah mulai dapat mengukur sejauh. Mana kekuatan dirinya, kecepatannya bergerak dan kekuatannya mengungkapkan hawa dingin dan hawa panas yang dapat dilontarkannya. Taruh! Putu Risang melecutkan cambuknya ke arah sebuah batu sebesar kepala kerbau dengan sebuah kekuatan tenaga cadangan yang penuh. Terlihat batu itu langsung menjadi pecah tiga. Aku memang harus terus berlatih, berkata Putu Risang sambil menatap pecahan batu di hadapannya. Aku pernah melihat tuanku senapati mahesa amping menghancurkan sebuah batu menjadi abu yang berterbangan, berkata Putu Risang dalam hati mengukur sendiri sejauh mana tataran ilmunya harus ditingkatkannya. Demikianlah di dalam perjalanannya Putu Risang selalu menyempatkan dirinya untuk terus berlatih. Perlahan tapi pasti dengan dasar semangat, sedikit demi sedikit beberapa rahasia-rahasia yang selama ini terhijab semakin terbuka. Putu Risang mulai menemukan sebuah jalur khusus yang lebih terang dan tanggas bagaimana menyerap dan memupuk kekuatan dan kemampuan tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya. Dengan dasar itu pula Putu Risang dapat melepaskan kekuatan yang berlipat ganda dari sebelumnya, juga dalam hal meningkatkan kecepatannya bergerak. Guru sejati, berkata Putu Risang penuh kegembiraan mana kala menemukan sebuah care dan kemudahan baru. Tar. Terlihat sebuah batu hancur dalam banyak pecahan kecil. Tak berbentuk. Dan terlihat Putu Risang tengah berdiri tegap sambil memegang ujung cambuknya. Masih banyak waktu untukku meningkatkan tataran kemampuanku, berkata Putu Risang sambil memandang pecahan batu di hadapannya. Dan tidak terasa Putu Risang sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh meninggalkan bumi Majapahit. Hari itu matahari bulat sudah mulai surut mendekati arah barat cakrawala langit biru. Dan Putu Risang sudah berada di sebuah padukuhan yang berada tidak jauh dari kota Raja Kediri. Hanya sejarah satu malam perjalanan. Teruslah kamu menyusuri jalan di jalur ini, inilah jalan ke arah menuju kota Raja, berkata seorang penduduk kepada Putu Risang memberikan arah menuju kota Raja Kediri. Dan Putu Risang memang tidak bermalam di padukuhan itu, tapi terus berjalan keluar dari padukuhan itu menyusuri jalan searah menuju kota Raja Kediri. Dan seperti biasa, sebagaimana hari-hari sebelumnya, Putu Risang selalu mencari tempat untuknya berlatih. Putu Risang mendapatkan sebuah hutan kecil yang sepi. Sebuah tempat untuk Putu Risang beristirahat dan berlatih jauh mendekati sepertiga malam. Dan Seng Bulan terlihat mengintip di sebuah dahan dan ranting, menyaksikan seorang pemuda yang tengah menempa dirinya. Gerakan pemuda itu seperti bayangan malam mirip seperti penari. Namun semakin lama menjadi semakin begitu cepat sukar sekali pandangan mati biasa untuk menangkap gerakan itu. Taruh. Terdengar sebuah ledakan memecah udara malam. Terlihat Putu Risang berdiri tegap sedikit merenggang sambil memegang sebuah cambuk pendek yang dibiarkannya jatuh menjurai menyentuh tanah. Putu Risang merasakan suara cambuknya sudah jauh lebih keras bertenaga. Sementara itu langit malam di atas hutan itu sudah semakin berwarna merah, tidak terasa bahwa Putu Risang telah menggunakan hampir separuh malamnya untuk berlatih. Dan Putu Risang terlihat berjalan ke arah sebuah batang pohon yang cukup besar. Putu Risang pun langsung duduk bersandar melepas segala kepenatannya. Tidak begitu lama, akhirnya Putu Risang terlihat sudah terlelap tertidur dengan suara nafas yang terdengar perlahan. Perlahan warna langit malam telah berganti kemarahan. Perlahan pula di ujung timur cakrawala pijar cahaya matahari pagi menyembul memancarkan warna kuning terang semakin melebar. Bersama itu pula terdengar beberapa suara ayam hutan jantan sayup di kejauhan. Satu dua burung kecil terlihat melesat di atas langit hutan yang sudah semakin terang pagi. Dan Putu Risang sudah terlihat terbangun dari tidurnya mencoba menghirup udara pagi di hutan itu yang begitu menyegarkan. Segera Putu Risang berjalan ke arah kudanya yang diikat di sebuah pohon kayu tidak jauh dari tempatnya beristirahat. Kota Raja Kediri tidak jauh lagi, berkata Putu Risang sambil mengusap leher kudanya membiarkan langkah kuda berjalan sekehendaknya menyusuri jalan tanah yang cukup keras. Nampaknya jalan itu sudah begitu sering dilalui orang. Di tengah perjalanan Putu Risang kadang menemui beberapa pedagang dengan gerobak kudanya ke arah berlawanan. Mari kita berpacu, berkata Putu Risang sambil menyentakkan kakinya di atas perut kudanya. Terlihat kuda Putu Risang sudah berlari seperti terbang membelah angin. Udara pagi yang masih segar menambah semangat dan gairah di dalam diri pemuda ini. Dan kuda Putu Risang sudah semakin jauh berlari menyusuri jalan menuju Kota Raja Kediri. Sementara itu mentari terus bergeser merubah bayang-bayang bumi. Siapa gerangan yang mampu menahan gerak seng suria yang terus merayap di lengkung cakrawala langit terang, hanya segerombol awan putih kapas yang kadang memayungi para anak gembala dari terik matahari. Perlahan matahari bisu telah jemuh turun merayapi tepi ujung barat cakrawala. Perlahan cahaya matahari pun semakin meredup mengukir warna sandikala. Dan hari telah jatuh di akhir senja ketika kuda Putu Risang terlihat tengah memasuki pintu gerbang ujung timur batas Kota Kediri. Aku harus mencari tempat untuk bermalam, berkata Putu Risang ketika langkah kudanya sudah memasuki jalan Kota Raja yang sudah terlihat hampir lengang. Putu Risang melihat beberapa bangunan rumah yang cukup besar dengan pilar penyangga berukir halus dari bahan kayu yang bagus dan kuat. Beberapa rumah megah itu berdiri di kiri kanan Jalan Kota Raja Kediri. Hanya satu dua orang yang masih terlihat berjalan. Akhirnya ketika bertanya kepada seseorang yang tengah menurunkan gerabah di sebuah tempat, Orang itu mengantar Putu Risang ke rumah sepupunya. Mabujang itu masih sepupuku, biasa menerima sewa untuk penitipan kuda, dan mereka yang hanya dua tiga hari di Kota Raja ini, berkata orang itu kepada Putu Risang. Rumah sepupu orang itu yang dipanggilnya bernama Mabujang itu memang bukan di pinggir jalan Kota Raja. Terlihat mereka masuk ke sebuah jalan setapak. Perkenalkan sepupuku ini, berkata orang itu ketika sampai di sebuah rumah dan telah menemui seseorang yang bernama Mabujang. Kepada Mabujang, orang itu menyampaikan maksud dan keperluan Putu Risang. Orang muda ini perlu tempat tinggal, berkata orang itu kepada Mabujang. Demikianlah, malam itu Putu Risang telah mendapat tempat untuk bermalam bagi dirinya dan kudanya di Kota Raja Kediri. Dan malam itu Putu Risang tidak berlatih sebagaimana malam sebelumnya. Namun disempatkan dirinya berlatih olah laku sebelum berbaring tidur. Sementara itu langit malam di Kota Raja Kediri bulan belum bulat sempurna. Udara malam cukup dingin. Membuat siapapun di malam itu memilih berdiam diri di kamar mengunci rapat-rapat rumah mereka. Malam itu Putu Risang dapat beristirahat sangat cukup, meski hanya tidur ayam sepanjang malam. Seperti itulah para ksatria pengembara yang selalu terjaga di manapun berada. Pendengarannya selalu waspada meski metu sudah terpejam. Demikianlah para ksatria menjaga dirinya, di tengah hutan sepi atau di Kota Raja yang ramai. Namun malam itu tidak ada sesuatu yang terjadi hingga sampai datang pergantian pagi. Dan pagi itu Kota Raja Kediri masih diselimuti kabut, sebuah tanda bahwa Kota Raja Kediri sepanjang hari itu akan menjadi begitu cerah. Silahkan dinikmati minuman hangatnya, berkata Mabujang kepada Putu Risang di awal pagi itu di atas sebuah balai-balai bambu. Terima kasih, berkata Putu Risang kepada Mabujang sambil mengangkat mangkuk minuman hangatnya. Dari Mabujang, banyak sekali keterangan yang didapat oleh Putu Risang tentang beberapa hal suasana dan keadaan Kota Raja Kediri. Kipra Sojoa adalah seniman perak yang sangat terkenal di Kota Raja Kediri. Konon banyak para saudagar yang sengaja datang kemari hanya untuk menunggu sebuah karyanya, berkata Mabujang ketika ditanya tentang kerajinan perak di Kota Raja ini yang konon pada saat itu sudah sangat dikenal sebagai pusat pengrajin perak. Para Putri Raja pasti sering mendatangi tempatnya, berkata Putu Risang. Kamu benar, aku sering melihat kereta kejana istana sering datang ke rumah seniman itu, berkata Mabujang. Menambahkan. Demikianlah, hari itu Putu Risang telah berniat mendatangi rumah Kipra Sojo, seniman perak itu. Tidak susah memang mencari rumah Kipra Sojo. Dengan sedikit petunjuk dari Mabujang, akhirnya Putu Risang sudah dapat menemui rumahnya yang berada di ujung pasar Kota Raja Kediri. Ada yang dapat kubantu, hai anak muda, berkata Kipra Sojo ketika menerima kedatangan Putu Risang di rumahnya. Ada sedikit keperluan, mudah-mudahan Kipra Sojo dapat membantu, berkata Putu Risang dengan penuh senyum menanggapi penerimaan Kipra Sojo yang cukup ramah itu. Mudah-mudahan aku dapat membantumu, hai anak muda, berkata Kipra Sojo masih dengan sikap keramahannya. Terlihat Putu Risang mengeluarkan sebuah kotak kecil berukir dari balik pakaiannya. Bukan main terperanjatnya Kipra Sojo setelah melihat sebuah batu liontin dari dalam kotak kecil itu. Putu Risang memberikan batu liontin itu kepada Kipra Sojo, dan memberi kesempatan Kipra Sojo melihat lebih jelas lagi. Aku mengenal sekali benda ini, dan tidak akan salah mengenal. Karena aku ikut membantu ayahku mengukir hiasan naga di atas batu ini ketika kami masih tinggal bersama di kota Raja Singasari, berkata Kipra Sojo sambil memandang ke arah Putu Risang dengan wajah penuh keheranan menduga-duga siapakah gerangan anak muda di hadapannya itu. Terlihat Putu Risang menerima kembali liontin batu itu. Diam-diam memperhatikan bayangan seekor naga ada di dalam batu itu. Ditambah hiasan perak yang berukir seekor naga melingkari batu itu seperti menambah keindahannya. Itulah benda yang dititipkan oleh Raden Wijaya ketika akan berangkat dari bumi Majapahit menuju kota Raja Kediri. Benda ini yang kutahu dipesan langsung oleh Pangeran Kertaraja saat itu sebelum dirinya menggantikan ayahandanya Maharaja Singasari, berkata Kipra Sojo tidak dapat menahan rasa penasarannya seperti ingin sedikit penjelasan dari anak muda di hadapannya itu mengapa benda itu berada di tangannya. Ceritanya panjang, berkata Putu Risang penuh senyum kepada Kipra Sojo yang dapat dibaca jalan pikirannya ingin mengetahui bagaimana benda itu sampai berada di tangannya. Aku perlu sedikit bantuan dari Kipra Sojo, benda ini akan kuserahkan kepada Seri Ratu Turuk Baliseng Permaisuri, berkata Putu Risang dengan suara datar sambil melihat rot wajah Kipra Sojo. Mengapa tidak langsung saja kamu berikan di istananya, bertanya Kipra Sojo. Aku hanya orang biasa, bagaimana mungkin dapat diterima di istana, berkata Putu Risang memberikan alasan. Terlihat Kipra Sojo manggut-manggut sebagai tanda dapat menerima alasan Putu Risang. Dua hari lagi Seng Permaisuri akan datang ke rumahku, ada pesanannya yang sudah siap diambil, berkata Kipra Sojo mencoba mencari jalan keluar. Terima kasih, dua hari lagi aku akan datang kemari untuk menyerahkannya langsung kepada Seng Permaisuri, berkata Putu Risang penuh kegembiraan bahwa tugasnya tidak begitu banyak kesulitan, terutama jalan untuk menemui Seng Permaisuri secara langsung tanpa banyak diketahui orang lain. Demikianlah, Putu Risang telah pamit diri kepada Kipra Sojo untuk datang kembali dua hari lagi. Dua hari itu Putu Risang tinggal di rumah Mabujang. Hari-hari tidak banyak yang dilakukannya di Kota Raja ke diri itu. Hanya sekedar menghilangkan kebosanannya kadang dirinya berjalan di sekitar pasar atau berkeliling jalan Kota Raja. Untuk sekedar mengembirakan hati Mabujang, selalu dirinya membawa buah tangan. Dan ternyata Mabujang sangat menyukai kehadiran anak muda ini terutama memang karena Putu Risang tidak pelit dibandingkan para tamunya yang pernah tinggal di rumahnya. Namun perhitungan Putu Risang tentang tugasnya menyampaikan pesan Raden Wijaya ternyata tidak semudah yang dikira. Hal ini bermula dari perkataan Kipra Sojo kepada anak menantunya seorang prajurit perwira ke diri. Kemarin ada seorang anak muda membawa sebuah batu naga yang indah, aku tidak habis pikir mengapa benda berharga itu akan diserahkan langsung olehnya kepada Seng Permaisuri, berkata Kipra Sojo kepada anak menantunya. Ternyata anak menantunya itu adalah seorang perwira petugas Sandi yang segera dapat menangkap ada sesuatu di balik semua itu. Jangan-jangan pemuda itu petugas Sandi para penguasa Tumapel, berkata anak menantunya itu dengan penuh kecurigaan dan masih tersimpan sebuah kebencian dan dendam kepada orang-orang Tumapel, sebuah sebutan lain orang kediri untuk kerajaan masa lalu Singasari. Kipra Sojo dalam hati menyesal telah mengatakan tentang anak muda yang datang kepadanya. Kipra Sojo sebagai orang asli Tumapel sendiri telah melupakan permusuhan itu di mana dirinya menjadi salah satu korban akibat peperangan itu beberapa tahun yang lalu di mana rumahnya telah menjadi korban penjarahan para prajurit kediri yang berhasil memporak-porandakan kota Raja Singasari. Dengan metu kepalanya sendiri telah melihat ayahnya tewas pada hari itu. Dan akhirnya hari yang ditunggu oleh puturi sang datang jua. Hari itu matahari pagi sudah mulai naik merayapi cakrawala di atas kota Raja Kediri. Sebuah kereta kencana yang ditarik oleh empat ekor kuda terlihat berhenti di muka rumah Kipra Sojo. Terlihat seorang wanita bergaun sutra begitu elok turun dari kereta kencana. Pesanan tuanku permaisuri ratu sudah kami siapkan, berkata Kipra Sojo kepada wanita itu yang ternyata adalah ratu turuk Bali. Sebagai seorang yang sama-sama berasal dari Tumapel, hubungan antara Kipra Sojo dan ratu turuk Bali memang menjadi begitu akrab. Hubungan antara seniman perak dan pelanggan setianya itu sudah berlangsung cukup lama. Cincin ini akan kuberikan untuk menantu putriku, berkata Seng Ratu sambil melihat dan mengamati barang pesanannya. Maafkan hamba Tuan Kuratu, kemarin ada seorang pemuda membawa sebuah batu naga. Katanya dia sendiri akan datang hari ini untuk menyerahkan benda itu kepada Tuan Kuratu, berkata Kipra Sojo kepada ratu turuk Bali. Batu naga, bertanya ratu turuk Bali langsung mengingat kembali sebuah batu liontin berhiasukiran naga, sementara batu itu sendiri berisi gambar bayangan seekor naga di dalamnya. Benar, batu itulah yang dibawa pemuda itu, berkata Kipra Sojo ketika mendengar penuturan dan ciri-ciri batu itu dari mulut ratu turuk Bali. Apakah aku harus menunggu, berkata ratu turuk Bali sambil melihat ke sekeliling bahwa pemuda itu belum ada. Kipra Sojo tidak berani langsung menjawab, karena belum tahu betul kapan pemuda itu akan datang. Hanya yang dia tahu pemuda itu telah berjanji untuk datang hari ini ke rumahnya. Ternyata Kipra Sojo memang tidak perlu berkata apapun. Karena pemuda yang ditunggunya sudah terlihat masuk ke rumahnya. Inilah pemuda yang akan menyerahkan benda itu, berkata Kipra Sojo memperkenalkan Putu Risang kepada ratu turuk Bali. Ampun Tuan Ku Ratu, hamba adalah utusan Tuan Kura dan Wijaya datang menghadapu untuk menyerahkan benda ini, berkata Putu Risang dengan sikap penuh. Kehormatan. Adakah sebuah pesan yang akan disampaikan oleh keponakanku itu, bertanya ratu turuk Bali yang langsung dapat menerka pasti ada sesuatu berita yang sangat begitu penting sehingga harus mengutus seorang bertemu langsung kepadanya. Terlihat wajah Putu Risang menjadi sedikit ragu-ragu karena masih ada Kipra Sojo di dekat mereka. Katakanlah apa pesannya, Kipra Sojo adalah orang kita sendiri dari Tumapel dan aku yakin dapat merahasiakannya, berkata ratu turuk Bali yang dapat membaca keraguan di wajah Putu Risang. Ampun Tuan Ku Ratu, biarlah hamba masuk ke dalam sebentar, berkata Kipra Sojo yang merasa sungkan mendengar pesan rahasia, apalagi bila mengingat perkataan kepada anak menantunya tentang pemuda ini. Terima kasih Kipra Sojo, berkata ratu turuk Bali kepada Kipra Sojo dan mengerti keberatannya mendengar sebuah pesan rahasia. Ampun kan hamba, Tuan Kura dan Wijaya hanya berpesan bahwa Tuan Kura Tu diharapkan sudah pergi menjauhi kota raja ke diri sebelum datangnya bulan purnama kedua, berkata Putu Risang kepada ratu turuk Bali ketika Kipra Sojo sudah masuk ke dalam. Siapa namamu, bertanya ratu turuk Bali ketika Putu Risang bermaksud untuk pamit diri. Nama hamba Putu Risang, berkata Putu Risang sambil merangkapkan kedua tangannya sebagai penghormatan akhir sekaligus permohonan pamit dirinya. Terlihat ratu turuk Bali tengah memandang batu berukir naga perak itu, dan pikirannya pun terbayang jauh. Di masa indah ketika masih bersama keluarga di kota raja Singasari, batu naga perak itu telah mengingatkannya kembali kepada adiknya tercinta Sang Maharaja Singasari, kerta raja yang tidak mungkin dapat ditemui lagi. Sudah abadi di alam harmafala. Jiwa ratu turuk Bali pun seperti terlempar jauh terjatuh di sebuah waktu yang begitu menyita hati dan perasaannya, di sebuah waktu di mana dirinya seperti direntangkan oleh dua pilihan, memilih keluarga atau pengabdian sucinya kepada Seng Suami Tercinta. Kepedihan perasaan ratu turuk Bali membuat dirinya terlempar kembali di alam nyata hari itu, mengingat dan memecahkan sebuah pesan rahasia dari Raden Wijaya yang baru diterimanya lewat seorang utusan, seorang pemuda yang mengaku bernama Putu Risang. Mungkinkah sebuah isyarat bahwa Raden Wijaya akan datang ke kota raja ke diri bersama balap pasukannya? Sampai kapan pergolakan keluarga ini berakhir, berkata ratu turuk Bali kepada dirinya sendiri seperti kembali diombang ambingkan oleh dua perasaan dan dua pilihan yang sangat menyakitkan. Antara pengabdian suci kepada suami dan kecintaannya pada keluarga, keluarga Tumapel yang telah membesarkannya dengan cinta kasih dan ketulusan hati. Ampun tuanku ratu, apakah anak muda itu sudah pergi? bertanya Kipra Sojo kepada ratu turuk Bali. Pertanyaan dari Kipra Sojo telah menyadarkan dirinya dari suasana perasannya yang seperti masuk dalam putaran kebimbangan hati. Dan ratu turuk Bali tidak langsung menjawab. Pertanyaan Kipra Sojo, terlihat mencoba menarik nafas panjang sekedar melepas rasa kegundahan hatinya. Anak muda itu telah pergi, berkata ratu turuk Bali kepada Kipra Sojo setelah mampu menyeimbangkan perasaan hatinya. Terlihat Kipra Sojo menarik nafas panjang penuh kekhawatiran. Tapi ratu turuk Bali tidak dapat membaca apa yang dipikirkan oleh Kipra Sojo. Ternyata kekhawatiran Kipra Sojo terbukti. Terlihat putu risang telah keluar dari rumah kediaman Kipra Sojo seniman peak itu. Sementara itu putu risang tidak menyadari ada beberapa pasang metel, tengah mengawasinya. Antara rumah Kipra Sojo dengan kediaman Mabujang memang tidak begitu jauh, namun putu risang masih juga tidak menyadari bahwa ada beberapa orang yang tengah menguntitnya sampai di kediaman Mabujang. Sore ini aku akan berangkat meninggalkan Kota Raja, berkata putu risang kepada Mabujang sambil bercerita bahwa urusannya di Kota Raja Kediri ini sudah selesai. Demikianlah, ketika menjelang sore harinya terlihat putu risang tengah berkemas untuk melakukan perjalanannya kembali, pulang ke bumi Majapahit. Semili rangin sejuk telah membelai daun pepohonan di ujung timur gerbang batas Kota Kediri. Kerumbul awan putih berarak melintasi cahaya matahari membuat wajah bumi sore menjadi redup teduh. Terlihat seorang pemuda di atas punggung kudanya tengah melintasi gerbang timur batas Kota Kediri. Dialah putu risang yang telah menyelesaikan tugasnya menyampaikan sebuah pesan rahasia Raden Wijaya. Kepada Ratu Turuk Bali, jalan tanah keras yang sering dilalui oleh para saudagar di sore itu nampaknya telah begitu sepi. Putu Risang masih belum juga menemui dan bersisipan dengan para pedagang yang biasanya datang dan pergi melewati jalan itu. Pada waktu datang melewati jalan ini aku banyak menemui para saudagar berjalan dengan gerobak kudanya, berkata Putu Risang dalam hati merasa ada sebuah kejanggalan. Ternyata Putu Risang tengah mempelajari ketajaman panggraitanya. Mencoba memahami perasaan yang tiba-tiba saja muncul dipadu satukan dengan keadaan kasat metelah hiriahnya. Dan panggraita Putu Risang ternyata mulai terbukti. Diawali dengan suara derap kuda di belakangnya semakin lama semakin mendekat. Berhenti, terdengar suara bentakan. Putu Risang merasa bahwa suara itu memang ditujukan kepadanya karena tidak ada seorang pun di jalan itu selain dirinya. Terlihat Putu Risang membalikan arah kudanya menghadap asal suara bentakan yang memintanya berhenti. Putu Risang melihat di hadapannya sekitar 15 prajurit ke diri. Kembalilah ke kota raja, kamu harus kami periksa, berkata salah seorang dari mereka yang nampaknya menjadi pimpinan dari pasukan itu. Apakah hamba telah melakukan sebuah kesalahan? Bertanya Putu Risang dengan suara datar. Tidak perlu banyak tanya, ikutlah dengan kami ke kota raja, berkata pemimpin itu dengan wajah beringas menakutkan. Bagaimana bila aku tidak mau, berkata Putu Risang masih dengan suara datar tidak merasa takut sedikit pun. Kami akan mengikatmu, bahkan mungkin akan menyeretmu sampai kembali ke kota raja, berkata pemimpin itu dengan suara mengancam. Aku ingin tahu apakah prajurit ke diri dapat menyeretku, berkata Putu Risang sambil menyentak tali kendali kudanya berputar dan dengan sebuah hentakan kakinya seng kuda tahu betul apa yang diinginkan majikannya itu. Lari kencang. Dan kuda Putu Risang sudah terbang berlari. Semua itu berlangsung dengan cepatnya di luar dugaan para prajurit ke diri itu. Kejar, berteriak seng pemimpin kepada para prajurit memberi perintah. Maka terjadilah kejar-kejaran antara Putu Risang di depan dengan para prajurit ke diri. Dan tanah keras itu seperti bergemuruh oleh tapak-tapak kaki kuda yang tengah saling memacu. Debu mengepul di belakang kaki-kaki kuda mereka. Matahari yang mulai terbenam dan warna bumi yang sudah mulai muram membuat suasana adu pacu di jalan keras itu begitu mendebarkan. Terlihat kuda Putu Risang masih tetap di depan tidak tertandingi. Wajah anak muda itu begitu penuh semangat. Tidak merasa takut sama sekali bahkan terlihat begitu menikmati permainan adu pacu itu bersama para prajurit ke diri di belakangnya. Namun tiba-tiba saja Putu Risang menarik ke kang tali kendali kudanya. Seketika itu juga kudanya berhenti dengan kera kedua kaki di depan terangkat tinggi. Permainan apa yang ingin dilakukan oleh anak muda itu? Tanda tanya. Perlakuan Putu Risang yang menghentikan kudanya secara mendadak memang tidak diperhitungkan oleh para prajurit di belakangnya. Sialnya dua kuda prajurit ke diri nyaris menabrak kuda Putu Risang. Namun sebelum dua kuda itu menabraknya, Putu Risang telah melepaskan cambuknya dengan lecutan sendal pancingnya. Tar! Tar! Terdengar dua kali suara lecutan berselang tipis seperti tidak ada jarak waktu di antaranya. Rupanya dua kali suara lecutan cambuk Putu Risang telah memakan dua orang korban, dua orang prajurit ke diri langsung jatuh terlempar dari kudanya merasa terhantam di bagian dadanya dan langsung rebah di tanah tidak bergerak, pingsan. Dan Putu Risang kembali menghentakan kakinya di perut kudanya berlari kembali. Kejar! Kembali terdengar suara pemimpin prajurit lebih keras penuh kemarahan. Dan kembali suasana adu pacu kuda terjadi lagi. Kuda Putu Risang melesat begitu cepat dikejar oleh para prajurit berkuda di belakangnya. Debu terlihat mengepul di belakang kaki-kaki kuda, kejar-kejaran itu masih terus berlangsung. Rambut dan pakaian atas Putu Risang terlihat berkibar di tiup angin bersama derap langkah kaki kuda yang berlari begitu kencang. Putu Risang nyaris tidak dapat terkejar, Masih tetap berada terdepan di antara para prajurit kediri yang seperti berlomba terus mengejarnya. Tiba-tiba saja Putu Risang melorot turun ke bawah perut kudanya dengan sebelah tangan bergantung dengan tali pelana. Dan dibiarkannya kuda para prajurit kediri dapat mengejar menyusulnya. Kejutan apalagi yang ingin ditunjukkan oleh pemuda berani ini. Ternyata Kergila Putu Risang benar-benar mengejutkan para prajurit kediri, Sebuah tangan Putu Risang sambil memegang cambuk telah menjerat kaki seekor kuda prajurit kediri di dekatnya. Akibatnya kuda itu tergelincir jatuh bersama penumpangnya. Dan tiga ekor kuda mengalami nasib yang sama, Berikut dengan tiga orang prajurit kediri jatuh terlempar di atas tanah keras dengan cidra patah tulang, Yang paling ringan hanya sedikit terkilir pada pergelangan kakinya. Naas salah satu dari mereka bahkan telah jatuh membentur sebuah batu keras, Untungnya batu itu menghantam tulang rusuknya. Masih untung bukan kepalanya. Bayangkan titik. Dan Putu Risang terlihat sudah duduk kembali di atas punggung kudanya. Membiarkan sisa prajurit kediri mengepungnya dengan pedang panjang di tangan. Mereka, serangguk, terdengar suara pemimpin mereka seperti menggunung penuh kemurkaan. Namun cambuk Putu Risang telah bergerak lebih cepat lagi. Sebuah gerak melingkar cambuk itu telah menyabet pinggang seorang prajurit kediri, Langsung jatuh dari kudanya merintih kesakitan melihat kulit dagingnya terkelupas meneteskan banyak darah. Gerakan kedua, sebuah gerak cambuk Putu Risang terlihat membelah langit dari atas ke bawah Menyentuh sisi samping seorang prajurit yang tidak sempat menghindar langsung merasakan sakit yang sangat seperti tersengat batang rotan yang menghantamnya begitu keras. Langsung seketika prajurit itu menjerit kesakitan berjumpalitan lepas dari punggung kudanya. Terlihat prajurit itu rebah di tanah kotor sambil meringis masih menahan rasa sakitnya. Gerakan Putu Risang yang ketiga benar-benar tidak kalah cemerlangnya, Kali ini yang menjadi korban adalah seorang prajurit yang berada tepat di belakang Putu Risang. Ternyata cambuk Putu Risang tidak langsung menyambar ketubuh prajurit itu, Melainkan hanya mengdutarkannya tepat di daun telinga kuda prajurit itu. Akibatnya memang tidak terpikirkan oleh siapapun, Sebab tiba-tiba saja kuda itu meringkik kaget kesakitan karena merasakan gendang telinganya seperti berdengung keras. Dan kuda itu telah seperti menjadi kuda gila berdiri di atas kedua kakinya. Dan prajurit penunggangnya langsung terlempar tidak dapat mengendalikannya lagi. Cincang pemuda gila ini, berkata pemimpin prajurit kediri itu dengan darah sudah sampai ke atas kepala Begitu gramnya melihat satu persatu anak buahnya jatuh menjadi korban. Dan jumlah prajurit kediri itu sudah dapat dihitung dengan jari, tersisa enam orang saja. Terlihat Putu Risang memutar perlahan kudanya hampir separuh lingkaran untuk melihat dan mewaspadai serangan yang mungkin datang secara tiba-tiba. Tidak leluasa bertempur seorang diri di atas kuda, berkata Putu Risang dalam hati langsung menerobos sebuah jalan yang terbuka keluar dari kepungan para prajurit berkuda. Mari kita bertempur di atas tanah keras, berkata Putu Risang yang sudah melompat dari punggung kudanya. Melihat itu enam orang prajurit itu sudah langsung ikut melompat dari punggungnya. Dan dengan pedang panjang telanjang mereka langsung mengurung Putu Risang. Tanpa perintah apapun dari pimpinan mereka, para prajurit itu sudah langsung menyerang Putu Risang. Dan ternyata Putu Risang bukan pemuda biasa, dirinya sudah lama digembleng oleh dua orang sakti, Mahesa Amping dan Empu Dangka. Bukan main geramnya ke enam prajurit itu yang merasa penasaran bahwa pemuda itu begitu alot sukar sekali ditundukan. Putu Risang memang tidak langsung balas menyerang, tapi hanya mengandalkan kecepatannya bergerak melompat dan berhindar dari kepungan dan serangan para prajurit. Apa yang ada dalam pikiran Putu Risang? Ternyata serangan para prajurit ke diri itu dianggapnya sebagai teman berlatih. Sebuah pikiran yang sangat nakal dari seorang Putu Risang. Padahal pedang tajam telanjang yang berseliwaran di sekitar tubuhnya sebuah hal yang sangat berbahaya. Kenakalan Putu Risang semakin menjadi-jadi manakala ujung cambuknya titis menyambar kulit pergelangan tangan pemimpin prajurit itu yang terlihat paling bernafsu untuk segera meringkus Putu Risang. Pemimpin prajurit itu merasakan pergelangan tangannya sakit luar biasa seperti disengat kumbang api, dan tanpa disadarinya pedang yang tengah diayunkan ke kepala Putu Risang terlepas begitu saja. Belum lagi pedang pemimpin prajurit itu jatuh ke tanah, dengan cepat ujung cambuk Putu Risang telah melibat dan menariknya. Dalam hitungan beberapa kedipan mata, pedang itu telah berpindah tangan, berada di genggaman tangan Putu Risang. Bukan main terperanjatnya hati pemimpin prajurit itu. Namun belum habis rasa terperanjatnya itu, pedang di tangan Putu Risang terlihat sudah mengancam kulit leher pemimpin prajurit itu. Perintahkan kepada semua anak buahmu untuk melempar senjata mereka, berkata Putu Risang dengan sebuah kata yang keras mengancam. Lemparkan senjata kalian, berkata pemimpin prajurit itu langsung memerintah kepada semua anak buahnya. Dengan peluh sebesar jagung terlihat menetes penuh rasa takut yang sangat.